Su Fang menyuruh Feng Ling, Tuo Yu, dan yang lainnya pergi lebih dulu. Ketika tidak ada orang lain dalam jangkauan deteksi alam kesempurnaan agung, dia melepaskan raja mayat hidup dari alam naga sejati. Raja mayat hidup, aku memerintahkanmu untuk menyusup ke kamras iblis dan mendapatkan informasi dari Yang Mulia Dewa Barbar Iblis. Saat perang besar keabadian dan iblis dimulai, temukan cara untuk memicu konflik antara ras iblis dan penggarap yang dibangkitkan. Ras iblis dan penggarap yang dibangkitkan memiliki tujuan yang sama, yaitu menghancurkan Dao Abadi. Namun, terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. Ras iblis juga merupakan sejenis manusia. Meskipun mereka sangat jahat dan kejam, tujuan mereka adalah untuk mendominasi dunia besar dan mengubah para penggarap Dao Abadi menjadi budak dan alat berkembang biak untuk ras iblis. Itu bukan untuk menghancurkan dunia besar sepenuhnya. Namun, para penggarap yang dibangkitkan harus melahap segalanya dengan kehidupan. Setelah penggarap yang dibangkitkan mendominasi dunia besar, tidak akan ada kehidupan di seluruh dunia besar. Untuk menghancurkan dunia Dao Abadi, ras iblis dan penggarap yang dibangkitkan bekerja sama. Jika dunia Dao Abadi hancur total, tidak sulit membayangkan situasi seperti apa yang akan terjadi. Karena Sufang telah menemukan konflik tajam antara ras iblis dan penggarap yang dibangkitkan, bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkannya? Meskipun raja mayat hidup berbeda dari penggarap yang dibangkitkan yang sebenarnya, tidak sulit baginya untuk menyusup ke penggarap yang dibangkitkan dengan kekuatannya. Selain itu, Yang Mulia Dewa Barbar Iblis adalah pakar puncak kuno dari ras iblis. Salah satunya adalah di antara penggarap yang dibangkitkan sementara yang lainnya berada di antara ras iblis. Sangat mudah untuk memicu konflik antara ras iblis dan penggarap yang dibangkitkan. Jika dia memanfaatkan peluang dengan baik, dia bisa mencapai hasil yang tidak terduga. Dia bahkan bisa sepenuhnya membalikkan situasi yang tidak menguntungkan di dunia Dao Abadi. Ya Tuhan, Raja Mayat Hidup menjawab dengan hormat. Pikiran dan kesadaran Raja Mayat Hidup telah sepenuhnya dikendalikan oleh roh primordial kedua iblis malam. Semua yang dia lakukan didasarkan pada keinginan Sufang. Bahkan jika Sufang memerintahkannya untuk mati, dia tidak akan cemberut. Sufang mengeluarkan secarik batu giok dan memadatkan seuntai keinginannya ke dalamnya. Saat kau melihat Yang Mulia Dewa Barbar Iblis, berikan slip giok ini padanya. Dia secara alami akan bekerja sama denganmu. Pergi. Ya. Raja Mayat Hidup berkata kepada Sufang dan kemudian terbang menjauh. Semoga bidak catur yang saya kubur sebelumnya dapat berguna di saat kritis. Sufang telah menempatkan penguasa Mayat Hidup dan Dewa Barbar yang Mulia Iblis di Kamras Iblis. Dia kurang lebih yakin dengan misi yang akan dia jalani. Setelah kembali ke fraksi Dao Abadi, Sufang tidak kembali ke kediamannya. Sebaliknya, dia terbang langsung ke istana tempat Eselon atas dari Sekte Hao Chang Amanat Surga berada. Ternyata dia siap menghadapi masalah Hezun sebelum pertempuran terakhir antara makhluk abadi dan Iblis meletus. Kali ini, Sufang tidak menggunakan skema apapun. Sebaliknya, mereka langsung mengunjungi mereka untuk mengecam mereka. Heyin, keluar dari sini. Sufang meraung dengan keperkasaan kaisarnya. Suaranya yang agung memasuki istana tempat tinggal Hezun dan menyebar ke segala arah. Kompleks istana ini adalah tempat tinggal para tokoh dikdaya tingkat tetua agung dari Sekte Hao Chang Amanat Surga. Biasanya sangat sepi. Sama sekali tidak ada kultifator yang berani membuat keributan di sini, apalagi membuat onar. Teriakan marah Sufang segera membuat khawatir Eselon atas di sekitarnya. Namun, tidak ada seorang pun yang muncul. Sebaliknya, mereka melepaskan kekuatan penginderaan mereka. Melihat bahwa Sufanglah yang datang ke pintu dengan begitu agresif dan berteriak di depan istana tetua agung, Eselon atas dari Sekte Hao Chang Amanat Surga mengerutkan kening. Meskipun Heyin menyinggung Sufang di masa lalu, dia dihukum oleh surga. Alam kultifasinya jatuh karenanya. Sufang masih mempertahankan Heyin saat ini. Bukankah dia terlalu agresif? Untuk menyelamatkannya sekarang, Master Sekte memimpin semua pembangkit tenaga listrik dao abadi. Meskipun mereka membunuh pembangkit tenaga listrik ras iblis puncak dan lusinan yang mulia iblis, pihak dao abadi juga membuat yang mulia abadi jatuh karenanya. Mandat surga Hao Chang Sekte juga memiliki Grand Elder yang terluka parah. Saat ini, dia sebenarnya datang untuk memprovokasi Heyin. Dia menjadi semakin arogan dan lalim. Banyak tetua agung Sekte Hao Chang mandat surga tidak puas dengan Sufang, namun tidak ada seorang pun yang maju untuk menghentikannya. Ketika Hezun mendengar suara Sufang yang penuh dengan niat membunuh, dia gemetar ketakutan dan gentar. Kali ini, saya menghubungi ras iblis untuk membunuh Sufang. Saya melakukannya dengan sangat diam-diam. Bahkan Master Sekte tidak menyadarinya, apalagi Sufang. Aku tidak bisa menunjukkan rasa takutku di hadapannya. Jika tidak, akan menimbulkan kecurigaan orang lain. Hezun mengambil keputusan dan terbang keluar istana. Sufang, apa alasanmu datang ke kediaman kursi ini dan berteriak tanpa alasan? Hezun berteriak dengan marah. Sufang mencibir, Heyin, apa kamu tidak tahu kenapa aku datang ke sini kali ini? Hezun berkata dengan muram, bagaimana kursi ini tahu apa yang kamu inginkan? Huff, jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu disebut sebagai pahlawan amanat surga dari Sekte Hao Chang. Bahkan tetua agung Sekte Hao Chang dari mandat surga yang bermartabat harus dipermalukan olehmu. Karena Anda masih muda dan bodoh dan juga anak dao dari Sekte tersebut, pergilah. Jika tidak, kursi ini tidak akan sopan kepada Anda. Kamu berkolusi dengan Ras Iblis dan memasang jebakan untuk membunuhku. Pada akhirnya, rencanamu terungkap dan Ras Iblis hampir dimusnahkan oleh pembangkit tenaga listrik Imortal Dao. Tapi kamu bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan masih berani untuk tetap tinggal secara terbuka. Di kam Imortal Dao, Sufang berteriak dingin dan langsung mengekspos Hezun. Apa, Heyin sebenarnya berkolusi dengan Ras Iblis? Bagaimana mungkin, Heyin adalah tetua agung dari Sekte Hao Chang mandat surga. Bagaimana dia bisa berkolusi dengan Ras Iblis? Para eselon atas dari Sekte Hao Chang amanat surga di sekitar istana semuanya terkejut dan terbang keluar dari istana. Dia sebenarnya mengetahuinya. Saya melakukannya secara diam-diam. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Anak laki-laki ini benar-benar menantang surga. Mungkinkah dia benar-benar dilindungi oleh Dao Surgawi dan dapat mendeteksi segala sesuatu yang tidak menguntungkannya terlebih dahulu? Hati Hezun dilanda gelombang badai. Sufang, kamu memfitnah tetua agung seperti ini. Apakah kamu tidak takut dihukum berat oleh hukum Sekte? Bukti apa yang Anda miliki untuk mengatakan bahwa kursi ini berkolusi dengan Ras Iblis? Jika Anda tidak mengambil buktinya hari ini, kursi ini tidak akan pernah melepaskan Anda. Bagaimanapun, Hezun adalah monster tua yang telah berkultivasi selama puluhan juta tahun. Dia sudah lama menjadi sosok yang cerdas. Bahkan jika gunung runtuh di depannya, dia tidak akan berkedip. Meski hatinya terkejut, dia tidak menunjukkan sedikitpun di wajahnya. Sebaliknya, dia mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Apa yang telah kamu lakukan? Hanya langit dan bumi yang tahu. Kamu dan aku yang tahu. Jangan salahkan kursi ini karena tidak sopan padamu karena memfitnah kursi ini seperti ini. Sufang berkata dengan nada mendominasi, bukti. Kata-kata Sufang adalah buktinya. Karena Anda ingin bukti, itu mudah dilakukan. Setelah aku menekanmu, aku akan melakukan pencarian jiwa padamu. Kemudian, kebenaran dari semua yang telah Anda lakukan akan terungkap dengan sendirinya. Ini buktinya. Hezun menjadi marah. Anak laki-laki yang sombong. Kamu sebenarnya ingin melakukan pencarian jiwa di kursi ini? Tidakkah kamu mencoba melakukan pencarian jiwa padaku dengan apa yang disebut kemampuan ilahi mimpi peramal hebat terakhir kali? Kali ini masalahnya jatuh ke tangan Anda, jadi mengapa tidak? Sufang mengejek. Saat berikutnya. Sufang maju selangkah dan langsung menemui Hezun. Dari kelihatannya, dia benar-benar berencana untuk menekan Hezun dan kemudian melakukan pencarian jiwa padanya untuk mengekstrak ingatannya. Sufang, beraninya kamu. Apakah menurut Anda kursi ini mudah untuk dibully? Jika saya menekan Anda sekarang, Master Sekte tidak akan mengatakan bahwa saya tidak boleh melakukannya. Hezun meraung marah. Setelah membentuk segel, dia mengaktifkan kemampuan ilahi dao besar malam gelap dan menciptakan dunia malam yang gelap di sekelilingnya. Aura ketuhanan atau kemampuan ketuhanan apapun akan dibutakan oleh aura ketuhanan malam yang gelap ini. Boom-boom-boom. Sufang mengaktifkan kekuatan dunia yin yang. Aura ilahi dunia menyebar dan bertabrakan dengan dunia malam yang gelap. Di masa lalu, Hezun diserang oleh guntur takdir Sufang. Kekuatannya hanya sedikit lebih kuat dari ahli dao rilem tingkat menengah biasa. Namun, dunia yin yang milik Sufang adalah kekuatan tingkat dewa dari dunia yang lebih besar. Akibat tabrakan tersebut, aura dewa malam gelap Hezun hancur dan hancur lapis demi lapis. Bentuk kehidupan, tekan. Dalam sekejap. Sufang menggabungkan pagoda enam jalan Suan Huang dengan tubuhnya. Aura iblis dan ki asli dari dua ratus ribu pembudidaya goblin besar di tubuhnya dengan cepat menembus ke dalam daging dan pembuluh darah Sufang dengan bantuan harta sihir kehidupan. Seluruh proses selesai dalam sekejap. Dalam kuali penciptaan timba langit, pagoda enam jalan Suan Huang terus-menerus mengintegrasikan esensi alami tertinggi dari enam dunia besar, termasuk tanah yang padam, sebuah objek spiritual tipe bumi dari alam ilahi. Tidak hanya menjadi instrumental tingkat raja, tetapi juga berubah berulang kali, membuat aura dewa kehidupan Sufang semakin kuat. Meskipun seratus ribu dari tiga ratus ribu bawahan di dunia Zenlong dibawa pergi oleh Suhuang dan para pembudidaya goblin besar lainnya, dua ratus ribu bawahan ini, terutama para komandan kecil, telah melahap esensi kehidupan para ahli klan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Kebanyakan dari mereka telah mencapai level Demon Emperor. Saat ini, dengan kekuatan semua bawahannya, betapa menakjubkannya kekuatan Sufang. Ledakan. Sufang meninju, menyebabkan kekosongan runtuh dan hukum runtuh. Kekuatan ilahi malam gelap Hezun, bidang auranya, dan pertahanan tubuh kedagingannya langsung hancur. Pukulan ini tidak dapat dihentikan. Setelah Hezun memuntahkan seteguk darah, tubuhnya terbang seperti bola meriam dan menabrak istana di belakangnya. Istana itu runtuh dengan suara keras. Kekuatan tumbukannya masih belum sepenuhnya hilang. Tubuh Hezun terbang kembali tak terkendali dan menghancurkan tujuh istana di sepanjang jalan sebelum dia berhenti. Sufang, kamu. Hezun berdiri dengan gemetar dari reruntuhan dan memuntahkan beberapa suap darah dengan potongan organ dalamnya. Auranya sangat lemah dan dia dalam kondisi cedera serius. Sangat kuat, sangat mendominasi. Kekuatan yang sangat menakutkan. Para petinggi di sekitar Sekte Tian Ming Hao Chang semuanya tercengang dengan pemandangan ini. Mau tak mau mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Beberapa ahli yang berencana melangkah maju untuk menghentikan Sufang segera menghilangkan gagasan tersebut. Suara mendesing gelombang. Sufang terbang di udara dan mendarat di depan Hezun. Hezun panik dan berkata dengan gemetar, Sufang, apa yang kamu lakukan? Sufang tersenyum dingin, apa yang aku lakukan? Bukankah kamu ingin aku menunjukkan buktinya? Tentu saja, saya akan mencari jiwa Anda, menghilangkan ingatan Anda, dan menemukan bukti yang Anda inginkan. Saya adalah tetua agung dari Sekte Tian Ming Hao Chang. Sufang, beraninya kamu? Hezun kaget dan marah. Setelah mengaum, dia memuntahkan setegup darah lagi. Kenapa aku tidak berani? Sufang mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan aura yang mendominasi. Kamu pernah mencari jiwaku, dan sekarang aku mengembalikannya padamu. Kemudian Sufang mengangkat tangannya dan mendarat di atas kepala Hezun. 1622 Hezun, yang terluka parah, hampir kehilangan kekuatan untuk berdiri. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk melawan? Tepat pada saat ini, sebuah suara agung terdengar, Sufang, berhenti. Sebelum suara itu jatuh, pemimpin Sekte Hao Chang Amanat Surgawi merobek udara dan muncul di depan Sufang, melepaskan semburan kekuatan ilahi, mengguncang Sufang hingga dia terhuyung. Master Sekte, selamatkan aku. Hezun sepertinya telah mengambil sedotan penyelamat dan langsung sangat gembira. Lalu dia menyeringai mengerikan pada Sufang. Sufang, Master Sekte ada di sini. Mari kita lihat bagaimana kamu masih bisa menjadi sombong. Benar-benar berani bergerak dan melukai serius kursi ini. Tunggu saja hukuman berat dari hukum Sekte tersebut. Heyin, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kali ini, kata Sufang acuh-ta'acuh, memandang Hezun seperti sedang melihat mayat. Mata Master Sekte itu terbakar amarah, dan dia berteriak dengan keras. Sufang, kamu masih berani bersikap sombong di depan kursi ini. Anda begitu mendominasi sehingga Anda bahkan berani bergerak dan membunuh tetua pertama Sekte tersebut. Apakah menurut Anda kursi ini tidak berani menghukum Anda? Sufang berulang kali melanggar tabu besar Master Sekte Amanat Surgawi dari Sekte Hao Chang. Master Sekte awalnya berencana untuk melenyapkannya dengan bantuan misi kematian tertentu. Sejak Sufang menerima misi tersebut, dia pertama kali membuka mulutnya seperti singa dan mengambil harta yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini, karena dia, Master Sekte dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi memimpin pembangkit tenaga listrik dao abadi untuk pindah dengan kekuatan penuh. Master Sekte, yang sudah penuh amarah, langsung marah ketika dia melihat Sufang di depan umum melukai Hezun dengan serius dan bahkan melakukan pencarian jiwa padanya. Sufang mengungkapkan ekspresi terkejut dan takjub, dan dia berkata, Sekte Guru, murid ini sedang membasmi mata-mata ras iblis untuk Sekte dan dao abadi. Guru Sekte tidak menghadiahi saya, mengapa Anda malah menyalahkan saya? Master Sekte tertawa dengan marah dan berkata, Hadiahi kamu. Bukti apa yang berani Anda simpulkan bahwa Heyin adalah mata-mata? Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Heyin berkolusi dengan pembangkit tenaga listrik puncak ras iblis yang dibunuh oleh Master Sekte. Bagaimana ini bisa salah? Kamu bermusuhan dengan Heyin, dan kamu ingin membunuh tetua pertama hanya berdasarkan kata-kata sepihakmu. Sufang, kamu terlalu sombong. Meskipun kamu adalah murid dao dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi, kamu bukanlah Master Sekte tersebut. Bahkan kursi sebagai Master Sekte ini, tanpa bukti, saya tidak bisa langsung menghukum tetua pertama, apalagi Anda. Master Sekte, mengapa Anda tidak menggunakan pencarian jiwa pada Heyin? Kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Master Sekte itu berteriak lagi, sombong. Bagaimana kepala tetua Sekte Hao Chang dari mandat surga yang bermartabat bisa dengan santai melakukan pencarian jiwa padanya? Keabadian dari Sekte Dao Hao Chang Keabadian dari Sekte Hao Chang Keabadian dari Sekte Hao Chang Keabadian untuk Hao Chang Pertempuran terakhir antara makhluk abadi dan iblis sudah dekat. Jika ada sesepu agung yang tersembunyi di antara vaksi dao abadi, tidak hanya Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi, tetapi seluruh dao abadi akan menghadapi kekalahan telak. Haha! Master Sekte terkejut dan hampir tercekik oleh Su Fang. Kemudian, Master Sekte memulihkan martabatnya sebagai pemimpin Sekte nomor satu imortal-imortal dan berkata, saat itu, Heyin melakukan dao besar kebangkitan kegelapan pada Anda, bukan teknik pencarian jiwa. Itu tidak akan menyebabkan apapun kerusakan pada ingatanmu, jadi bagaimana cara membandingkannya? Jika Anda tidak dapat memberikan bukti dan melukai Heyin secara serius berdasarkan perkataan sepihak Anda, kursi ini tidak hanya akan mencabut status Anda sebagai murid dao, tetapi juga membatalkan misi Anda dan membelenggu Anda untuk menunggu keputusan Sekte. Hezun mengertakkan gigi dan berkata, dia jelas-jelas memfitnah saya dan mengambil kesempatan untuk membalas dendam. Bagaimana dia bisa memberikan bukti? Jika Sekte tersebut tidak menghukumnya dengan berat dan memberikan keadilan pada kursi ini, bagaimana masa bisa diyakinkan? Kamu ingin bukti? Su Fang tersenyum percaya diri. Bukannya saya tidak punya bukti, tapi agak merepotkan untuk mendapatkannya. Mungkinkah dia benar-benar punya bukti? Saya melakukannya secara diam-diam, jadi bagaimana saya bisa punya bukti? Hati Heyin mencelos, dan dia mencibir dengan kejam. Jika Anda dapat memberikan bukti, kursi ini bersedia menerima hukuman Sekte tersebut. Sangat bagus. Sekte Master, ikut aku. Huh, mari kita lihat trik apa lagi yang bisa kamu lakukan. Master Sekte mendengus dan membawa Hezun bersama Su Fang ke belakang kam imortal-imortal-imortal. Para tetua lainnya dari Sekte Haocang Amanat Surgawi juga sangat penasaran dan mengikuti mereka. Suara mendesing gelombang. Su Fang terbang keluar dari perbatasan dan datang ke tempat Hezun dan pembangkit tenaga listrik ras iblis berbicara. Heyin, kamu tinggal di sini bersama pembangkit tenaga listrik ras iblis dan melakukan pertukaran, bukan. Su Fang bertanya dengan dingin. Hezun mendengus dan tidak berbicara. Master Sekte mengangkat alisnya dan berteriak dengan suara yang dalam, Su Fang, di mana buktimu? Bukti saya ada di antara langit dan bumi. Su Fang berkata dengan anggun. Ledakan. Kekuatan kaisar tertinggi yang berada di atas Dao Surgawi meledak dari tubuh Su Fang, diikuti oleh aura umum misterius yang melekat di sekelilingnya. Saat ini, Su Fang seperti penguasa tertinggi yang memerintah dunia atas nama Dao Surgawi. Keluar. Bintik-bintik suan guang melayang keluar dari bumi, rumput liar, dan kehampaan dan berkumpul bersama. Ternyata Su Fang telah mengaktifkan doa surga penguasa tirani, melepaskan kekuatan penguasa tertinggi dengan regal ki dan roh hukum ki ungu miliknya. Dia menekan dunia dengan cara yang sangat mendominasi dan mengumpulkan semua informasi yang ditinggalkan oleh peristiwa yang terjadi di ruang ini. Rahasia surga adalah rejeki. Jika aku penguasanya, langit dan bumi akan tunduk. Pada saat berikutnya, Su Fang mengaktifkan kemampuan tertinggi Life Shrinking Art untuk menekan langit dan bumi. Kekuatan ilahi yang halus menyelimuti suan guang yang terbentuk dari informasi. Kepala sufang segera ditutupi lapisan abu-abu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Rambut di pelipisnya memutih dan wajahnya berubah menjadi pria berusia 30-an dalam sekejap. Setelah suan guang berkedip beberapa saat, ia dengan cepat mengembun menjadi sebuah gulungan dengan sosok yang hidup dan hidup berkedip pada gulungan itu. Itu adalah adegan Hezun berkomunikasi dengan iblis tua itu. Cahaya ilahi bersinar di mata master sekte amanat surgawi dan pembangkit tenaga listrik sekte amanat surgawi lainnya semuanya terkejut dan tidak percaya. Bukan hanya karena kolusi Hezun dengan ras iblis, tetapi juga karena kemampuan ilahi sufang yang menantang surga. Master sekte menatap sufang dalam-dalam dengan sedikit ketakutan di matanya yang dalam. Dia kemudian menoleh ke Hezun dan dengan dingin berkata, apalagi yang ingin kamu katakan untuk dirimu sendiri, Heyin. Wajah pucat Hezun akibat luka seriusnya tiba-tiba berubah pucat pasi. Tidak, ini fitnah. Sufang tidak ragu-ragu menghabiskan kekuatan hidupnya untuk menggunakan seni terlarang guna menciptakan ilusi balas dendam. Anda tidak boleh mempercayainya, master sekte. Master sekte berkata dengan acu tak acu, saya kebetulan bertemu dengan anda di sini ketika saya memimpin pembangkit tenaga listrik imortal dao untuk membunuh pembangkit tenaga listrik ras iblis. Pada saat itu, saya merasa agak aneh. Tapi sekarang kamu masih berdali. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan pencarian jiwa padamu. Tidak. Hezun berteriak putus asa dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, dia terluka parah saat ini. Ditambah dengan kekuatan master sekte amanat surgawi, dia melepaskan kekuatan suci yang dengan mudah membelenggunya. Kemudian, yang abadi dengan paksa dan sombong memasuki celah ilahi Hezun. Sesaat kemudian, mata Hezun menjadi bingung dan kemudian perlahan menjadi lesu. Suara mendesing. Yang imortal terbang kembali ke tubuh master sekte. Benar saja, kamu berkolusi dengan ras iblis. Anda tidak hanya ingin memasang jebakan dan membunuh Sufang dalam satu gerakan, tetapi Anda juga ingin bekerja sama dengan ras iblis di pertempuran terakhir. Bagaimana sekte haochang amanat surgawi bisa mentolerir orang gila seperti itu? Niat membunuh yang dingin muncul di mata master sekte. Dia menjentikan jarinya dan sebuah suan guang ditembakkan, mengenai dahi Hezun dan keluar dari belakang kepalanya, menyebabkan otaknya berceceran. Hezun meninggal, tapi wajahnya masih dipenuhi keengganan dan kebencian yang kuat. Sufang berkata, Master sekte, murid ini telah memberikan kontribusi besar pada dao abadi dengan mengungkap mata-mata ras iblis. Bukankah saya harus diberi hadiah? Tubuh master sekte gemetar dan dia dengan dingin berkata, tidak. Kemudian, master sekte terbang ke penghalang tanpa melihat ke belakang dan menghilang. Bagaimana saya bisa memerintah dao abadi jika saya tidak mengetahui imbalan dan hukumannya? Sufang bergumam dengan ketidakpuasan dan kemudian pergi karena malu. Mendengar kata-kata Sufang, para tetua sekte amanat surgawi terkejut. Di seluruh sekte amanat surgawi, hanya Sufang yang berani berbicara kepada master sekte seperti ini. Pembangkit tenaga listrik puncak ras iblis terbunuh dan Hezun dihukum berat karena berkolusi dengan ras iblis. Kedua hal ini menyebar di kam imortal dao dan segera menimbulkan sensasi. Sejak perang besar keabadian dan iblis, jumlah pembangkit tenaga listrik imortal dao yang meninggal jauh lebih tinggi daripada jumlah pembangkit tenaga listrik ras iblis. Secara khusus, dao yang mulia yang Ming adalah pembangkit tenaga listrik puncak dao abadi. Kematiannya merupakan kerugian besar bagi dao abadi. Kali ini, ras iblis juga kehilangan pembangkit tenaga listrik puncak dan lebih dari lima puluh yang mulia iblis. Ini merupakan kerugian besar bagi ras iblis. Meski tidak bisa dikatakan sebagai cedera serius, namun sudah pasti bisa dikatakan membawa malapetaka. Hezun adalah tetua agung dari sekte amanat surgawi dan memiliki status yang luar biasa. Jika dia tidak terungkap karena berkolusi dengan ras iblis, siapa yang tahu kerugian besar apa yang akan dia timbulkan pada pasukan imortal dao di pertempuran terakhir yang akan datang. Kedua hal ini menyebabkan semangat para penggarap dao abadi kembali melonjak. Dan orang terpenting dalam dua hal ini adalah Sufang. Sufang tidak ragu-ragu mengambil risiko dan menggunakan dirinya sebagai umpan untuk memikat pembangkit tenaga listrik puncak ras iblis. Jika dia tidak mengejutkan ras iblis dan melukainya dengan serius, bahkan master sekte amanat surgawi pun akan kesulitan untuk menekannya. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Hezun, tetua agung dari sekte amanat surgawi, akan berkolusi dengan ras iblis. Jika Sufang tidak mengungkapnya secara pribadi, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Akibatnya, Sufang sekali lagi menimbulkan kehebohan besar di antara pasukan dao abadi dan reputasinya mencapai ketinggian baru. Tidak hanya kultifator biasa, bahkan pembangkit tenaga listrik imortal dao yang tak tertandingi pun tidak bisa tidak mengagumi Sufang. Ketika penatua abadi Tianji mendengar ini, dia segera membuat ramalan dan memanggil Mu Xing Feng. Sufang memiliki kekayaan tak tertandingi dan kunci perang besar keabadian dan iblis terletak pada dirinya. Pergilah bersamanya dalam misi rahasia dao abadi ini dan temukan cara untuk berteman dengannya. Pada saat yang sama, Anda akan mendapatkan ketenaran yang luar biasa untuk diri Anda sendiri. Mu Xing Feng tidak percaya dengan kata-kata tetua abadi Tianji. Semangat Mu Xing Feng bangkit. Misi rahasia. Guru, Anda tidak lagi peduli dengan keselamatan murid Anda. Keberuntungan dao surgawi tidak ada di pihak dao abadi. Ketika sarangnya terbalik, bagaimana telur bisa tetap utuh? Daripada itu, saya lebih suka Anda mengikuti Sufang dan berjuang demi peluang kecil dao abadi untuk bertahan hidup. Kata penatua abadi Tianji dengan lemah. Di kam pasukan iblis, di dalam istana yang dipenuhi aura iblis yang pekat, Xiao, pemimpin pasukan iblis, berkata dengan gigi terkatuk, suaranya dipenuhi amarah dan kebencian. Pembangkit tenaga listrik puncak telah mati, bersama dengan lebih dari 50 penguasa iblis dan pembangkit tenaga listrik yang bangkit kembali. Bahkan penguasa Dong Ye telah diburu dan masih hilang. Bagaimana di mensoverein Xiao tidak marah dengan kerugian sebesar itu? Beberapa saat kemudian, menekan amarahnya, Demon Soverein Xiao mengeluarkan perintah, batalkan upaya pembunuhan terhadap Sufang. Tak satupun iblis yang bersembunyi di antara vaksi abadi boleh melakukan gerakan apapun tanpa izin. Juga, tunda pertempuran menentukan antara vaksi abadi menjadi 3 tahun dari sekarang. Setelah kehilangan begitu banyak pembangkit tenaga listrik secara tiba-tiba, para iblis tidak punya pilihan selain menunda rencana mereka dan memindahkannya. Semua ini karena Sufang. Mudah untuk membayangkan betapa iblis membenci Sufang. Penguasa dunia iblis bahkan mengirimkan surat wasiatnya lagi dan secara pribadi menanyakan masalah tersebut, memerintahkan pembatalan upaya pembunuhan terhadap Sufang. Sekitar setengah tahun kemudian, di belakang kam iblis, arus kekacauan melonjak hebat di zona kekuatan alam di pinggiran pesawat dunia. Sesosok tubuh melompat keluar, pembangkit tenaga listrik sekolah Buddha yang telah bangkit, Buddha Soverein Dongye. Dia telah diburu oleh tiga pembangkit tenaga listrik puncak alam dao dan hanya berhasil melepaskan mereka setelah melintasi beberapa alam luar. Dia juga menderita luka serius. Saya bisa kembali ke kam iblis setelah kekuatan saya pulih. Cahaya abu-abu yang penuh dengan kejahatan melintas di mata cekung Buddha Soverein Dongye saat dia melihat ke dunia abadi yang jauh. Dia kemudian langsung menuju ke sana. Sejak iblis menyerbu dunia dao abadi, mereka menduduki dunia yang tak terhitung jumlahnya. Setelah membantai para penggarap abadi dan rakyat jelata dengan cara berdarah dan brutal, mereka mengubah wilayah mereka menjadi wilayah iblis. Meskipun hampir tidak ada tanda-tanda kultifator abadi, rakyat jelata, atau bahkan Big Goblin, kehidupan masih ada di dunia ini. Banyak setan telah bermigrasi ke sana, dan Buddha Soverein Dongye akan melahap kekuatan hidup mereka untuk memulihkan kekuatannya. Eh, aku tidak percaya ada ahli yang dibangkitkan yang melahap iblis sebelum aku. Sesampainya di langit di atas dunia abadi, penguasa Buddha Dongye terkejut saat mengetahui bahwa kota yang ditempati oleh setan telah berubah menjadi kota kematian. Alih-alih energi iblis, udaranya dipenuhi energi kematian. Di ibu kota dunia abadi, seorang kultifator yang telah bangkit melepaskan kekuatan kematian, menyelimuti kota dan melahap para kultifator iblis. Pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan dari alam dao. Dia bukan pembangkit tenaga listrik biasa yang dibangkitkan, penguasa Dongye, penguasa Buddha Dongye, dari mana asalnya. Buddha penguasa Dongye adalah, penguasa Buddha Dongye, penguasa Buddha Dongye, Buddha, dan penguasa Buddha Dongye. Orang mati yang merupakan penguasa-penguasa kematian adalah penguasa-kematian penguasa-penguasa. Di bawah perintah Sufang, dia melewati garis pertempuran antara dewa dan iblis dan tiba di belakang kam ras iblis. Dia tidak pergi langsung ke kam ras iblis. Sebaliknya, dia memilih alam abadi ini dan dengan ceroboh melahap para penggarap ras iblis. Tuhan mayat hidup melakukan ini bukan hanya karena dia ingin meminjam vitalitas yang kuat dari ras iblis untuk memulihkan kekuatannya dengan cepat, tetapi juga karena dia berharap menggunakan metode ini untuk menarik ras iblis atau pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan dan menggunakan kesempatan ini untuk memasuki iblis. Perkemahan ras Inilah perbedaan antara para undead lord dan para penggarap kebangkitan lainnya. Para undead lord mempertahankan pikiran dan ingatan mereka sejak mereka masih hidup, sehingga mereka memiliki kecerdasan. Di sisi lain, para penggarap lainnya, iblis, dan big goblin yang telah dibangkitkan hanya memiliki naluri untuk melahap semua kehidupan, kecuali beberapa ahli top. Setelah melahap sejumlah besar pembudidaya, goblin besar, dan iblis, mereka juga akan melahap kesadaran mereka. Oleh karena itu, kesadaran para ahli yang dibangkitkan sangatlah kejam dan kacau, dan tidak dapat dibandingkan dengan para dewa manis. Saat supremasi Buddha, Dong Sui hendak memanggil raja mayat hidup untuk diinterogasi. Desir, desir. Lebih dari selusin ahli di menrace terbang di udara. Pemimpin kelompok itu adalah iblis muda tampan dengan api merah darah menyala di matanya. Itu tidak lain adalah putra suci ras iblis, Ming Yan. Ketika ras iblis menerima berita bahwa seorang ahli yang dibangkitkan dengan gila-gilaan melahap ras iblis, Ming Yan secara pribadi memimpin selusin ahli ras iblis ke sini. Api merah darah di mata Ming Yan menyala dengan ganas saat dia melihat pemandangan di alam abadi. Dia meraung, ras iblis telah lama menandatangani perjanjian dengan ahli kebangkitan. Kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. Dari mana asalmu, kultifator yang telah bangkit. Beraninya kamu secara terbuka melahap iblis di alam iblis. Kekuatan hidup ras iblis begitu tak terbatas. Hanya apa yang kuinginkan? Hehe, suara jahat dan arogan raja mayat hidup terdengar dari kota kerajaan dunia abadi. Sebaliknya, dia mendorong aura kematiannya hingga ekstrim. Ceritan dan ratapan ras iblis naik dan turun satu demi satu. Tidak diketahui berapa banyak iblis yang dimakan hidup-hidup olehnya. Tidak peduli siapa kamu, kamu telah melakukan pelanggaran berat karena melahap warga ras iblis. Bahkan dewa jahat pun tidak bisa menyelamatkanmu. Ras iblis pada awalnya sangat jahat dan kejam. Mereka membantai para penggarap alam abadi dan warga sipil seolah-olah mereka adalah ayam. Melihat ras iblis dimangsa oleh seorang kultifator yang telah bangkit, yang beberapa kali lebih jahat daripada ras iblis, membuat Ming Yan dan para ahli ras iblis lainnya sangat marah. Mereka menyerang kota kerajaan alam abadi. Tiba-tiba gelombang. Suara acu-ta-acu Autarkav Demon terdengar dari langit. Ming Yan, serahkan masalah ini padaku. Mundur. Iblis gua penguasa. Ekspresi Ming Yan dan selusin ahli ras iblis berubah. Ming Yan datang dari seluruh alam semesta dan tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Ditambah fakta bahwa matahari jahat kelima telah terbit dan dunia telah berubah, dia sekarang jauh lebih kuat daripada saat kompetisi murid Dao. Namun, bahkan jika dia melepaskan seluruh kekuatannya, dia hanya akan mencapai puncak alam Dao. Pakar ras iblis terkuat yang datang bersamanya berada pada level yang sama dengannya. Demon gua Autark adalah eksistensi puncak di antara para ahli yang dibangkitkan. Bahkan Ming Yan dan ahli ras iblis lainnya akan dihancurkan olehnya. Ming Yan berkata dengan dingin, iblis gua penguasa, kultifator yang telah bangkit ini telah melahap hampir sebelumnya. Semua iblis di alam iblis. Penguasa Chiao secara pribadi telah memerintahkan kami untuk menekannya. Mohon jangan ikut campur. Siapa Chiao itu? Hak apa yang dia miliki untuk menyuruhku berkeliling? Enyahlah, atau aku tidak akan peduli apakah kamu adalah putra suci iblis atau bukan. Aku akan melahapmu semua. Setan gua Autark mengeluarkan cahaya Buddha yang dipenuhi energi kematian yang padat. Itu menyapu Ming Yan dan selusin ahli ras iblis, mengirim mereka terbang ratusan kilometer jauhnya. Seorang ahli yang dibangkitkan akan menjadi ancaman besar bagi ras iblis cepat atau lambat. Ayo pergi. Ming Yan adalah pria yang sombong, tapi dia hanyalah seorang yang lemah. Penghinaannya berubah menjadi kemarahan, tapi dia tidak punya pilihan selain meninggalkan dunia abadi bersama para ahli ras iblis lainnya dan mengirim roh mereka yang baru lahir ke kam ras iblis. Datang dan temui aku. Kalau tidak, aku akan menekanmu dan melahapki asal kematianmu. Iblis gua Autark terbang ke langit di atas kota kerajaan dan menyerang dengan segel jari, menghancurkan energi kematian penguasa orang mati. Suara mendesing. Penguasa orang mati terbang mendekat, cahaya abu-abu berputar-putar di matanya. Kamu dan aku sama-sama adalah kultifator yang dibangkitkan di bawah perlindungan dewa jahat. Mengapa kamu bekerja sama dengan ras iblis untuk melawanku? Dia bertanya dengan muram. Iblis? Apa itu? Kata iblis gua Autark dengan acuh tak acuh. Sekelompok semu tidak berbeda dengan pembudidaya abadi. Cepat atau lambat mereka akan menjadi makanan bagi ahli yang dibangkitkan. Tampaknya anda adalah ahli kebangkitan dari alam abadi lainnya. Kamu cukup kuat. Mengapa kamu tidak mengikutiku dan melayaniku? Saya akan membantu anda melampaui kekuatan anda saat ini. Penguasa orang mati berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju. Iblis gua Autark memadatkan benih segel dengan cahaya buddhismya dan memasukkannya ke dalam lubang dewa penguasa orang mati. Dia kemudian meninggalkan dunia abadi bersama penguasa orang mati dan terbang menuju perkemahan ras iblis. Begitu saja, penguasa orang mati menjadi salah satu bawahan iblis gua Autark dan berhasil menyusup ke kam ras iblis. Alam naga sejati. Genangan darah sepanjang 8.000 meter meraung dan bergolak seperti deru lautan. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Setelah menerima misi untuk melancarkan serangan mendadak di belakang ras iblis, Su Fang mengambil kesempatan itu untuk memeras sejumlah besar harta karun dari sekte abadi. Itu semua adalah harta karun tertinggi di dunia besar dan benda spiritual dari alam lain. Selama itu adalah sesuatu yang dapat digunakan Su Fang untuk kultivasinya, dia memiliki semuanya. Dalam enam bulan terakhir, Su Fang telah menggunakan sisa waktu untuk mencerna harta karun ini. Dia melahapnya dengan liar dalam bentuk darahnya. Tidak hanya berbagai kemampuannya yang berubah, tetapi laut darah Aceron miliknya juga telah berkembang pesat. Ukurannya telah berkembang hingga 8.000 meter dan kemampuan melahap serta kekuatan reinkarnasinya menjadi lebih kuat. Itu tidak jauh dari level Kaisar Aceron di masa lalu. Itu bukan hanya laut darah Aceron. Tubuh sejati penakluk naga, tubuh sejati terate hitam, dan tubuh Kaisar Awan Api juga telah berevolusi hingga mencapai ketinggian yang mencengangkan. Setelah melahap esensi besi asal emas dalam jumlah besar, tubuh gayung emas tanpa wajahnya juga hampir mencapai kedewasaan. Meskipun jalan yang harus ditempuh masih panjang sebelum tujuan Su Fang, Su Fang terkejut melihat transformasi sebesar itu hanya dalam waktu setengah tahun. Dia bahkan lebih percaya diri tentang pertempuran yang akan datang. Coba kekuatan ilahi duniaku. Dengan bantuan kekuatan mistik dupa pencerahan bodi, Su Fang memasuki alam budidaya dunia yang lebih tinggi. Selama beberapa hari terakhir, dia terus berkultivasi. Ditambah dengan peningkatan berbagai tubuh nyatanya, meskipun masih ada kesenjangan besar antara alam dupa pencerahan bodi, ia telah meningkat pesat. Su Fang terbang keluar dari alam naga sejati dan tubuh aslinya datang ke istana. Dengan pelajaran dari penghancuran dojo budidaya terakhir kali, Su Fang tidak berani menguji kekuatan-kekuatan ilahi dunia di alam naga sejati. Su Fang menggunakan segel surgawi kaisar penyegel iblis untuk membuat lapisan formasi di sekelilingnya. Dia mengaktifkan istana daul langit dan bumi dan menyalurkan semua ki asli dan energinya ke pohon dunia melalui yang meridian. Pada saat berikutnya, kekuatan dunia yin yang menyapu seperti banjir bandang. Kekuatan ilahi dunia meluas dari tubuhnya hingga keluar. Kali ini, Su Fang tidak berani memancarkan kekuatan ilahi dunia terlalu luas. Jaraknya hanya sekitar 300 meter. Chi, chi, chi. Di dunia yang dibentuk oleh kekuatan dan hukum Su Fang, materi hancur. Energi alam dan hukum langit dan bumi lenyap dan digantikan oleh dunia Su Fang. Pada saat ini, Su Fang merasa bahwa dia memiliki kekuatan dao surgawi. Dalam jarak 300 meter, bahkan kultifator dao rilem tingkat tinggi tidak dapat menggunakan sihir apapun. Pada akhirnya, mereka hanya bisa diredam. Su Fang masih belum bisa menekan ahli top di puncak alam dao. Namun, dengan bantuan artefak dao atau sihir lainnya, ditambah bantuan gui-gui dan burung naga, sulit untuk mengatakannya. Ini adalah serangan Su Fang yang paling kuat. 1624 Dunia Yin Yang Telah Menjadi Serangan Terkuat Su Fang Mengapa Demikian? Itu karena semua kekuatan ilahi lainnya, termasuk tubuh raksasa berlian, adalah satu-satunya kekuatan Su Fang. Paling-paling, mereka hanya bisa digunakan bersama dengan kekuatan ilahi lainnya. Namun, Su Fang telah mengubah dirinya menjadi dunia dan melepaskan kekuatan dunia Yin Yang, yang mengumpulkan seluruh kekuatannya. Terlebih lagi, dunia Yin dan yang milik Su Fang adalah kekuatan setingkat dewa. Kekuatan dunia yang saleh adalah evolusi dari dunianya sendiri dan bukan kemampuan ilahi yang secara alami dibentuk oleh langit dan bumi. Kekuatannya secara alami sangat besar, mencapai tingkat di mana ia bisa melawan atau bahkan menekan ahli di puncak dao rilem tingkat tinggi. Namun, dunia Yin Yang Su Fang juga memiliki kekurangan. Itu menghabiskan terlalu banyak energi. Setiap kali dia menggunakan kekuatan penuhnya, energi Yang, ki sejati, dan kekuatan tubuh aslinya akan habis hingga batas yang bisa dia tanggung. Selain itu, dia hanya bisa mempertahankan dunianya dalam waktu yang sangat singkat, yaitu sekitar 10 napas. Kecuali jika itu adalah momen kritis, Su Fang tidak akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan kekuatan dunia. Dia melihat sekeliling lagi. Meskipun dia telah menciptakan formasi yang kuat ketika dia melepaskan dunianya, itu hampir hancur total. Segala sesuatu di sekitarnya telah berubah menjadi debu, dan istana berada di ambang kehancuran. Su Fang juga dikejutkan oleh kekuatan mengerikan dunia Yin Yang. Di saat yang sama, dia juga sangat senang. Setelah kembali ke alam naga sejati, ia dengan cepat memulihkan ki dan energi sejati yang sangat terkuras sambil terus-menerus melahap berbagai pil dan benda spiritual. Sekitar sebulan kemudian, roh primordial dari Master Sekte Tian Ming Hao Chang melewati formasi dan berkata dengan suara agung, Su Fang. Su Fang, yang telah meninggalkan yang abadi untuk mengawasi situasi di luar, segera terbang keluar dari alam naga sejati dan menangkupkan tinjunya ke arah roh primordial. Sekte Master, datanglah ke ruang pertemuan. Roh primordial Master Sekte mengangguk, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Sepertinya pertarungan terakhir antara dewa dan iblis akan segera terjadi. Sudah waktunya bagiku, umpan meriam, untuk pindah. Su Fang tersenyum dingin, lalu menarik nafas dalam-dalam dan meninggalkan istana. Dia melewati lapisan penghalang. Sesampainya di istana tempat inti kekuatan vaksi imortal Dao berada, Su Fang menjalani pemeriksaan berlapis-lapis sebelum memasuki istana. Master Sekte dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi, beberapa tetua penting dari sekte tersebut, dan pakar alam Dao puncak dari vaksi lain semuanya berkumpul di istana. Nasib Surgawi Penatua Abadi juga ada di sana, dan dia bahkan membawa Star Herding Peak bersamanya, berdiri di belakangnya. Kami telah menerima informasi akurat bahwa iblis akan melancarkan serangan terakhir mereka ke Kam Dao Abadi dalam waktu setengah tahun. Pertempuran terakhir antara makhluk abadi dan iblis tidak lama lagi. Master Sekte dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi berkata dengan suara sering. Ekspresi semua orang menjadi sangat serius. Semua orang tahu apa arti pertempuran ini bagi dunia Dao Abadi. Tatapan Penguasa Menyapu Su Fang, menurut rencana sebelumnya, semua kekuatan besar akan memindahkan ahli mereka dan membentuk pasukan kejutan, yang akan dipimpin oleh Su Fang ke belakang Kam Ras Iblis. Pada saat kritis perang, kami akan melancarkan serangan mendadak terhadap pasukan Ras Iblis. Sekaranglah waktunya untuk bergerak. Su Fang, apakah kamu siap? Ya, murid bisa pergi kapan saja. Su Fang menangkupkan tinjunya. Ekspresinya tenang, tanpa sedikitpun rasa takut atau ragu. Bagus sekali. Tiga hari kemudian, kamu akan memimpin seribu ahli, kata penguasa sambil mengangguk. Karena disebut pasukan kejutan, kualitas tentu saja lebih penting daripada kuantitas. Jika tidak, itu akan mudah ditemukan oleh Iblis, dan serangan mendadak akan kehilangan efektivitasnya. Berdasarkan diskusi sebelumnya, Sekte Hao Chang Amanat Surgawi dan vaksi lainnya akan bersama-sama memilih seribu ahli. Di antara mereka, lima puluh adalah yang mulia abadi, sedangkan sisanya adalah sembilan dewa suci Dao. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, dilihat dari basis budidaya mereka, mereka jelas merupakan kekuatan elit dunia Dao abadi. Namun, kenyataannya pasti tidak berjalan sesuai rencana. Mengapa demikian? Bahkan jika mereka bisa sangat berguna dalam serangan mendadak di belakang pasukan ras Iblis ini, kurang dari satu dari sepuluh yang akan bertahan. Mereka jelas merupakan sekelompok umpan meriam yang dikirim ke kematian mereka. Tak satupun dari vaksi yang bodoh. Tentu saja, mereka tidak akan mengirim ahli sejati mereka untuk mati sia-sia. Termasuk Sekte Hao Chang Amanat Surgawi, tidak ada satupun vaksi yang akan mengirimkan ahli sejati mereka. Sebaliknya, mereka akan mengirim para penggarap yang mendekati akhir masa hidup mereka atau telah disingkirkan. Dengan cara ini, mudah untuk membayangkan kegunaan kelompok ini. Hasil akhirnya juga tidak sulit untuk dibayangkan. Ini adalah dunia abadi. Bahkan ketika dihadapkan pada kehancuran, mereka masih saling bersekongkol. Kemudian, penguasa melihat para ahli dao abadi dari vaksi lainnya. Semuanya, persiapkan dirimu. Kirim ahlimu ke belakang kam dao abadi dalam waktu tiga hari. Ingat, jangan membocorkan informasi apapun. Satu demi satu, para ahli menjawab, Ya. Sekte, tolong jangan lupa syarat yang kamu janjikan pada murid ini. Murid ini akan pergi. Su Fang menangkupkan tinjunya dan berjalan keluar istana. Tiba-tiba gelombang. Mu Xing Feng tiba-tiba berkata, Saudara Su, Bisakah kamu membawaku bersamamu ke serangan mendadak terhadap ras iblis ini? Tatapan penuh keheranan dan keterkejutan mendarat di Star Herding Peak. Su Fang juga tidak terkejut. Dia memandang Mu Xing Feng dan kemudian pada penatua abadi Tianji. Penguasa mengangkat alisnya dan berkata dengan suara rendah, Serangan mendadak terhadap pasukan ras iblis ini akan sangat berbahaya. Dapat dikatakan bahwa hanya ada sedikit peluang untuk bertahan hidup. Anda adalah satu-satunya murid senior Tianji. Bagaimana kami membiarkan Anda mengambil risiko? Pertempuran untuk kelangsungan hidup dao abadi adalah momen bagi kita untuk memberikan kontribusi dan membuat nama kita sendiri di dunia. Bagaimana kita bisa membiarkan Su Fang menikmati kesempatan seperti itu sendirian? Star Herding Peak berbicara dengan bangga, dan suaranya yang berdentang membawa nada arogansi dan dominasi. Sang penguasa memandang dengan canggung ke arah tetua abadi Tianji. Senior Tianji. Penatua abadi Tianji berkata dengan acuh tak acuh, murid saya juga merupakan bagian dari dao abadi. Mengapa kultifator lain bisa mati, tetapi murid saya tidak? Ini adalah momen kritis dalam hidup dan mati. Jika Anda tidak memiliki keinginan untuk bertarung dengan nyawa Anda dan sebaliknya fokus pada menjaga kekuatan Anda, maka dao abadi akan sepenuhnya selesai. Pada saat itu, bagaimana Anda bisa melihat Yang Ming? Anda semua adalah orang-orang yang telah berkultifasi selama puluhan juta tahun, tetapi Anda bahkan tidak dapat membandingkannya dengan Su Fang, seorang kultifator muda yang telah berkultifasi kurang dari 10 ribu tahun. Penguasa Sekte Haocang Amanat Surgawi dan pembangkit tenaga listrik tiada taraf lainnya merasa malu. Mu Xing Feng, aku akan menunggumu di luar formasi dalam tiga hari. Kamu dan aku akan bertarung berdampingan dan membunuh iblis sepuasnya. Su Fang Da berkata sambil tersenyum. Su Fang Da kemudian melangkah keluar istana, memancarkan aura kebenaran yang terikat kewajiban. Dia tidak terlalu tinggi, tetapi saat ini, dia sangat tinggi dan tinggi. Setelah pergi, Su Fang tidak kembali ke kediamannya. Sebaliknya, dia pergi ke Aula Grand Star dan menemui Grand Elder Yun untuk berdiskusi rahasia. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Di belakang Kam Dao Abadi, di dunia abadi yang jaraknya jutaan kilometer. Ribuan pembudidaya berkumpul di lembah yang diselimuti kabut abadi. Di antara para pembudidaya ini, ada orang-orang tua yang mendekati akhir masa hidup mereka. Ada juga yang memberontak dan sulit diatur, dan ada juga yang melakukan kejahatan keji dan dihukum oleh sekte mereka. Mereka telah menerima perintah dari sekte masing-masing untuk datang ke sini melalui Space Array. Meskipun mereka tidak tahu apa tujuan perjalanan ini, mereka semua tahu bahwa ini jelas bukan sesuatu yang baik. Masing-masing dari mereka sangat gugup atau dipenuhi amarah dan kengganan. Jika bukan karena kehadiran seorang ahli tingkat Dao Rilem dari sekte Hao Chang Amanat Surgawi dan fakta bahwa lubang ilahi dan inti emas mereka telah dibelenggu sebelum tiba di sini, mereka pasti sudah berada dalam kekacauan. Beberapa bahkan mungkin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Feng Ling, Tuo Yu, dan Ling Yu termasuk di antara mereka. Mereka dikirim ke sini oleh sekte Hao Chang Amanat Surgawi karena Su Fang. Suara mendesing. Dua sosok muncul di atas lembah. Itu adalah Su Fang dan Mu Sing Feng. Su Fang? Ini Su Fang. Mengapa Su Fang ada di sini? Dan Mu Sing Feng, dia adalah murid dari imortal Tianji. Apa yang dia lakukan di sini? Sekilas semua orang mengenali Su Fang dan Mu Sing Feng. Mereka terkejut. Lalu, mereka semua menjadi bersemangat. Keduanya terbang ke lembah. Su Fang menangkupkan tinjunya ke arah ahli alam Dao Puncak dari sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Penatua Agung. Pakar alam Dao Puncak ini adalah tetua agung dari sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Bahkan master sekte dari sekte Hao Chang Amanat Surgawi sangat sopan padanya. Dia jarang menunjukkan wajahnya. Orang ini berteman dengan guru Su Fang, Ji Hong Immortal Tianji. Dia tidak memiliki sikap yang tinggi dan perkasa terhadap Su Fang. Grand Elder mengirimkan ribuan jimat Rune. Mereka berguling ke arah Su Fang dan berkata, Semuanya ada di sini. Serahkan pada Dao Zi. Orang-orang ini tidak terlalu patuh. Dao Zi, hati-hati. Ini adalah jimat Rune yang mengendalikan benih segel di tubuh mereka. Jika ada yang berani membangkang, Dao Zi hanya perlu mengaktifkan jimat Rune untuk membelenggu mereka. Su Fang membalik telapak tangannya dan memasukkan semua jimat Rune ke dalam cincin penyimpanannya. Apakah ada hal lain yang ingin aku sampaikan pada Ji Hong? Tanya sang tetua agung. Terima kasih, tetua agung. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada guru. Namun, saya berharap Grand Elder dapat mengingatkan sekte tersebut untuk tidak melupakan beberapa syarat yang dijanjikan sekte tersebut kepada saya. Kondisi tersebut merupakan hal yang sepele bagi sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Ji Hong. Tentu saja, saya akan mengingatkan Master Sekte untuk memenuhi janjinya kepada Anda. Su Fang, perjalanan ini akan berbahaya. Hati-hati di jalan. Grand Elder mengangguk. Kemudian, dia memasuki kehampaan dan meninggalkan lembah. Setiap orang, Anda mungkin masih tidak tahu mengapa vaksi Anda mengirim Anda ke sini, bukan? Mata Su Fang bersinar dengan cahaya ilahi. Dia melirik ribuan ahli Dao Abadi. Kerumunan yang gelisah langsung terdiam. Saat ini, Su Fang terkenal di dunia besar. Dalam hal prestise di antara para kultifator Dao Abadi, bahkan Master Sekte Hao Chang dari Mandat Surgawi pun merasa malu atas inferioritasnya. Su Fang melanjutkan perlahan, Selanjutnya, di bawah pimpinanku, kamu akan mengitari garis pertahanan Ras Iblis dan berputar ke belakang perkemahan Ras Iblis. Pada saat terakhir dari pertarungan terakhir Ras Iblis Abadi, kamu akan memberikan pukulan fatal ke Ras Iblis. Suara mendesing gelombang. Semua orang langsung berseru. Kemudian, terdengar suara gemuruh penuh amarah dan ketidakpuasan. Menyelinap menyerang Ras Iblis, bukankah itu membawa kita menuju kematian? Sekte ini sebenarnya memperlakukan kita sebagai umpan meriam. Meskipun aku mendekati akhir umurku, bukan berarti aku ingin mati. Aku tidak akan pernah menerima sekte yang memperlakukanku seperti ini. Mata Su Fang yang dalam bersinar dengan jijik. Dia berkata dengan suara dingin, sekumpulan sampah tak berguna. Pengecut yang hanya tahu cara menjalani kehidupan tercelah. 1625 Para petani sangat marah. Mereka menatap Su Fang dengan mata membara. Kamu sangat takut ketika mendengar tentang Ras Iblis. Apa jadinya kamu jika bukan pengecut? Su Fang mengejek, Aku, Su Fang, adalah murid dao dari sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi, dan Feng penggembala bintang adalah murid dari tetua takdir surgawi yang abadi. Kami tidak takut mati, jadi apa yang kamu lakukan? Takut. Kerumunan terdiam. Namun, mereka jelas tidak puas. Kebencian mereka tidak ditujukan pada Su Fang, tetapi pada vaksi tempat mereka berada. Kamu pasti berpikir bahwa kita adalah umpan meriam, yang dikirim ke kematian kita oleh vaksi jalan abadi. Itulah yang terjadi. Namun, apakah menurut Anda Anda bisa bertahan dengan tetap bersama vaksi jalan abadi? Dalam perang besar keabadian dan Iblis, kamulah yang mati atau aku yang mati. Setelah jalan keabadian dikalahkan, tidak ada seorang pun yang dapat bertahan. Kamu dan aku tidak terkecuali. Daripada itu, mengapa kita tidak bisa mempertaruhkan hidup kita? Biarpun kami digunakan sebagai umpan meriam, kami akan melakukannya dengan keras. Su Fang menampilkan aura angkuh dari penguasa alam abadi. Para petani sangat bersemangat. Su Fang memandangi para kultifator yang mendekati akhir masa hidup mereka dan berteriak, masa hidup kalian hampir habis. Karena cepat atau lambat kalian akan mati, mengapa kalian tidak bisa mati dengan keras? Mata para kultifator, yang awalnya dipenuhi dengan rasa putus asa, segera berkedip dengan semangat. Su Fang melirik ke arah para penggarap yang dikucilkan atau dihukum oleh sekte dan berkata dengan nada dominan, karena kalian telah ditinggalkan oleh sekte, mengapa kalian tidak bisa menggunakan kekuatan kalian sendiri untuk membuktikan diri. Para kultifator segera memasang ekspresi pantang menyerah. Su Fang kemudian berkata dengan bangga, lagi pula, siapa bilang kamu pasti akan mati jika mengikuti Su Fang? Penonton terkejut. Mereka segera teringat bahwa Su Fang telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Bisakah dia membuat yang lain kali ini? Melihat Mu Xing Feng, dia adalah satu-satunya murid dari tetua abadi Tianji, seorang pesilat setengah dewa. Jika dia akan mati dalam misi ini, bagaimana penatua abadi Tianji membiarkan dia mengambil risiko. Kali ini, jika kamu mengikutiku, Su Fang ku tidak dapat menjamin bahwa semua orang akan selamat. Namun, aku dapat menjamin bahwa kamu akan mati dengan keras. Namamu akan dicatat dalam sejarah Dao Abadi, dan kamu akan dihormati. Dan dipuja oleh generasi berikutnya. Jika kamu masih hidup, aku akan menjadikanmu terkenal di dunia besar dan menjadi pahlawan besar di dunia besar. Suara dentang Su Fang benar-benar menyulut semangat juang di hati semua pembudidaya. Suara mendesing. Su Fang membalik pergelangan tangannya dan ribuan jimat rune melayang di depannya. Jimat rune ini adalah kunci untuk mengendalikan para pembudidaya ini. Su Fang percaya padamu. Oleh karena itu, kami tidak membutuhkan jimat ini. Su Fang berkata dengan tegas. Api abadi sembilan matahari meluncur dari tubuhnya. Setelah serangkaian api yang mendesis, semua jimat rune berubah menjadi ketiadaan. Semua pembudidaya dapat merasakan bahwa benih segel di lubang ilahi dan dantian mereka dihancurkan bersama dengan jimat rune. Mereka semua memandang Su Fang dengan mata penuh rasa terima kasih. Di sekte tersebut, mereka tidak disukai karena berbagai alasan. Mereka dikucilkan dan didiskriminasi. Kali ini, mereka ditinggalkan sebagai umpan meriam. Mereka belum pernah merasakan perasaan dipercaya oleh petinggi. Pada saat ini, Su Fang menghancurkan jimat rune yang mengendalikan mereka tanpa ragu-ragu. Hal ini membuat mereka merasa bersyukur dan memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap Su Fang. Mengesampingkan identitas dan kekuatan Su Fang, dia sangat murah hati. Apalagi yang bisa mereka katakan jika mereka mengikuti orang seperti itu. Feng Ling dan Tuo Yu adalah orang pertama yang keluar dari kerumunan. Mereka berlutut dan berteriak, kami berdua bersedia menjadikan Daoist sebagai tuan kami dan menjadi bawahan tuan. Keduanya sudah berpikir untuk mengandalkan Su Fang ketika Su Fang tidak ragu-ragu menghabiskan kekuatan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan Tuo Yu selama kompetisi Daoist. Sekarang, menjadikan Su Fang sebagai tuan mereka adalah hal yang biasa. Ling Yu ragu-ragu sejenak dan juga berlutut. Para pembudidaya lainnya tiba-tiba tersadar dan berlutut satu demi satu. Mereka bersedia tunduk pada Su Fang. Dorongan Su Fang barusan hanyalah untuk membangkitkan semangat juang para kultifator tersebut. Tidak ada tujuan lain. Tanpa diduga, semua pembudidaya ini ingin menjadikannya sebagai tuan mereka. Su Fang tidak terkejut. Bagus. Karena kamu bersedia menganggapku sebagai tuanmu, aku, Su Fang, berjanji bahwa selama kamu tidak mengkhianati tuanmu, Su Fang tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Saya akan membiarkan Anda menikmati sumber daya yang belum pernah Anda miliki sebelumnya. Saya akan membimbing Anda untuk mencari jalan untuk bertahan hidup dalam bencana ini dan terus berjalan menuju puncak dunia. Su Fang berbicara dengan suara yang mendominasi dan melepaskan kekuatan suci yang mengangkat semua orang dari tanah. Mu Xing Feng melihat ini dari samping dan terkejut. Kru beraneka ragam ini terangsang oleh kata-kata Su Fang. Saya masih meremehkan Su Fang. Tidak hanya bakat, kekuatan, dan keberuntungannya yang menantang surga, tetapi dia juga memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Pantas saja guru mengatakan itu harapan terakhir dari dawa abadi ada padanya. Saya tidak sebaik orang seperti itu. Jangan melawan. Aku akan memasukkanmu ke dunia harta karun ajaib. Su Fang berkata dengan anggun. Dia mengaktifkan dunia naga sejati dan melepaskan kekuatan suci harta karun ajaib untuk menutupi semua orang. Banyak bawahan yang baru saja menyerah tidak melawan di bawah kekuatan ilahi dan membiarkan Su Fang memasukkan mereka ke dunia naga sejati. Sama seperti ini, Su Fang tiba-tiba memiliki tambahan seribu bawahan. Seribu petani ini jumlahnya tidak banyak. Namun, ada lebih dari lima puluh yang mulia abadi. Di antara mereka, bahkan ada tiga ahli dao rilem tingkat menengah. Sisanya semuanya berada di alam Sein Imortal Dao dan memiliki kekuatan luar biasa. Hasilnya, keseluruhan kekuatan Su Fang sekali lagi meningkat dengan selisih yang besar. Sebelumnya, yang terkuat di antara bawahannya adalah Bai Ling, diikuti oleh Su Huang dan Big Goblin kuat lainnya. Ada banyak penggarap Sein Imortal Rilem dan Big Goblin, tetapi tidak ada yang mulia abadi. Dengan tambahan lebih dari lima puluh yang mulia abadi, keseluruhan kekuatan Su Fang bisa dikatakan telah meningkat pesat. Namun, sebagian besar yang mulia abadi mengalami hambatan dalam budidaya mereka dan dibelenggu. Oleh karena itu, sulit bagi mereka untuk berkembang, menyebabkan masa hidup mereka habis. Untungnya, sebelum ini, Su Fang telah memperoleh ramuan, benda spiritual, dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Dia juga telah menjarah metode budidaya dao abadi, kekuatan ilahi, dan artefak dao yang tak terhitung jumlahnya dari Tuan Muda Ciming. Tidak sulit baginya untuk membantu sebagian besar bawahannya menerobos. Seribu bawahan muncul di pegunungan di dunia naga sejati. Harta Karun Ajaib Spasial Guru sebenarnya memiliki harta ajaib spasial. Ini bukan dunia artefak dao biasa, juga bukan tempat tinggal gua bergerak. Itu adalah harta ajaib spasial. Di dunia makro, harta sihir spasial sangat langka. Harta karun ajaib spasial dengan area seluas seperti dunia naga sejati bahkan lebih langka lagi. Hanya eksistensi teratas di dunia makro seperti Master Sekte Tian Ming Hao Chang yang dapat memiliki ruang sebesar itu. Itu seperti harta ajaib spasial alami. Ketika para pembudidaya ini mengetahui bahwa dunia naga sejati adalah harta ajaib spasial, mereka tentu saja terkejut. Sekelompok orang bodoh yang bodoh. Apa itu harta ajaib spasial? Adikku memiliki lebih banyak harta daripada yang bisa kamu bayangkan. Bai Ling muncul di langit di atas pegunungan dan mencibir ke arah seribu ahli yang baru saja menjadi bawahan Sufang. Namun, dia tidak menyadari bahwa dibandingkan dengan sebagian besar ahli yang berasal dari sentral immortal domain, dia, seorang goblin besar dari desolate immortal domain di tepi dunia makro, adalah orang udik yang sebenarnya. Dengarkan, aku kakak perempuan Sufang. Di dunia naga sejati, akulah bosnya. Di masa depan, kamu harus mendengarkanku. Bai Ling akhirnya memanfaatkan kesempatan itu dan tidak lupa bersikap seperti seorang kakak perempuan. Bai Ling hanyalah seorang kaisar iblis, tapi dia benar-benar berpura-pura menjadi seorang kakak perempuan. Hal ini membuat beberapa yang mulia abadi sangat tidak senang. Namun, dengan identitasnya, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Astaga, astaga. Bai Ling menembakkan Suangguang. Senjata Dao, yang terendah adalah puncak kelas tertinggi, melayang di udara. Ada juga beberapa senjata King Great Dao dengan kualitas lebih rendah. Jumlahnya lebih dari 10 ribu. Meskipun semua pembudidaya ini memiliki senjata Dao yang luar biasa, mereka tidak memiliki status tinggi di pasukan mereka sebelumnya. Mereka belum pernah melihat senjata Dao berkualitas tinggi. Mata mereka bersinar penuh semangat. Kemudian, Bai Ling mengeluarkan 10 ribu pil esensi ilahi, pil esensi abadi tingkat raja yang tak terhitung jumlahnya, dan puncak pil langit abadi yin yang tingkat tertinggi. Mata banyak kultifator berbinar. Beberapa dari mereka bahkan terus menelan ludahnya. Bai Ling mengeluarkan lebih banyak benda spiritual, batu abadi, dan sumber daya lainnya. Ada juga slip diok yang tak terhitung jumlahnya yang berisi metode budidaya dan kekuatan ilahi. Itu seperti lautan yang mengapung di sekitar Bai Ling. Ledakan, ledakan, ledakan. Bai Ling mengeluarkan 100 fena roh kuno dalam satu tarikan napas dan memasukkannya ke puncak gunung di bawah. Banyak kultifator terkejut sekali lagi. Mereka semua tercengang. Kemarilah dan panggil aku, saudari Bai. Kalian masing-masing akan diberi senjata dao, sejumlah pil, benda spiritual, dan sumber daya lainnya. Kemudian, kalian akan membangun ladang tao dan dua tempat tinggal kalian sendiri di gunung. Kamu akan memulai sesuai dengan tingkat kultifasimu, kata Bai Ling bangga. Kakak Bai. Yang mulia abadi alam dao tingkat menengah bereaksi paling cepat. Dia datang ke sisi Sufang dan menangkupkan tinjunya dengan hormat pada Bai Ling. Orang ini berasal dari sekte Tian Ming Hao Chang. Dia dipenjara di sekte tersebut karena dia telah melakukan kejahatan serius. Umurnya tidak banyak lagi. Ketika dia dikirim oleh sekte tersebut, dia pikir dia akan mati. Dia tidak menyangka bisa memperoleh sumber daya budidaya yang luar biasa setelah menjadi murid Sufang. Dengan bantuan sumber daya ini, ia memiliki peluang besar untuk menembus tingkat budidayanya saat ini. Setelah maju ke alam dao tingkat tinggi, umurnya akan meningkat 30 juta tahun. Saat ini, apalagi memanggilnya Nenek Bai, bahkan jika dia diminta memanggilnya Nenek Bai, dia rela melakukannya. Anak baik, kamu bisa memilih apapun yang kamu mau. Bai Ling sangat gembira dipanggil seperti itu oleh Yang Mulia Abadi Alam Dao tingkat menengah. Dia setuju tanpa ragu-ragu. Wajahnya lebih cerah dari sekuntum bunga. Setelah itu, para ahli lainnya melangkah maju satu demi satu. Di tengah sapaan, Sister Bai, Bai Ling tidak bisa berhenti tersenyum. Sufang melihat pemandangan ini melalui kekuatan harta Dharma Alam Naga Sejati. Dia tidak bisa menahan tawa. Bai Ling juga jarang merasa bahagia. Dia membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan dan tidak memperhatikan apapun. Di lembah. Mu Xing Feng berkata dengan sopan, Saudara Su, tidak ada banyak waktu tersisa sebelum pertempuran terakhir antara Dewa dan Iblis. Kita harus mengambil jalan memutar sesegera mungkin dan bersembunyi di balik kam Iblis. Sufang tersenyum tipis. Saudaramu, jangan khawatir. Kita tidak perlu mengambil jalan memutar. Mu Xing Feng tercengang. Kita tidak perlu mengambil jalan memutar. Sufang berkata, Selanjutnya, kita akan langsung memasuki kam Iblis. Tidak perlu mengambil jalan memutar. Mu Xing Feng terkejut. Dia memandang Sufang dengan kaget. 1626. Jangan tidak sabar, kakakmu. Kamu akan mengerti setelah beberapa saat. Sufang tersenyum misterius dan duduk bersila di lembah. Mu Xing Feng bingung, tapi dia tidak punya pilihan selain menunggu dengan sabar. Kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, sesosok muncul di langit di atas era primordial. Dia kemudian mendarat di lembah dan menangkupkan tinjunya ke arah Sufang dan Star Herding Peak. Tetua Agung Yun Su dari Aula Grand Star memberi salam kepada Daois dan Tuan Mudamu. Ini adalah penatua agung dari Aula Grand Star, orang yang memimpin cabang sementara di Kam Imortal Dao. Kamu dari Aula Grand Star. Mu Xing Feng mengangkat alisnya, sedikit rasa jijik di matanya. Mu Xing Feng bangga dan memiliki status yang luar biasa. Dia merasa Aula Grand Star berbau uang, sombong, dan vulgar. Tentu saja, dia memandang rendah Grand Elder Yun. Sufang memperhatikan ekspresi Mu Xing Feng dan berkata sambil tersenyum, Saudaramu, kami mengandalkan tetua Yun untuk perjalanan kami ke Kam Iblis. Jangan abaikan dia. Mu Xing Feng terkejut. Sufang menjelaskan, begini masalahnya. Aula Grand Star selalu melakukan urusan rahasia dengan ras Iblis. Dengan status tetua Yun, dia dapat dengan mudah menyusup ke Kam Iblis. Jadi, saya berencana untuk menyusup ke Kam Iblis melalui Grand Elder Yun dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Mata Mu Xing Feng berkilat tajam. Grand Star Hall diam-diam berkolusi dengan Demon Rache. Kakak Su. Tetua Agung Yun berkata, Tolong jangan salah paham, Tuan Mudamu. Aula Grand Star memang memiliki urusan bisnis dengan ras Iblis, namun kami tidak pernah melakukan apapun yang menguntungkan Dao Abadi. Sejak kami menerima peringatan Dao Ziz Sufang, kami telah menyampaikan informasi tentang ras Iblis kepada Dao Abadi. Mu Xing Feng merasa lega. Dia memandang Sufang dan berkata, Saudara Su, kamu benar-benar berencana menyusup ke ras Iblis. Anda harus tahu bahwa ada ahli yang kuat dalam ras Iblis. Jika ras Iblis menemukan Anda, bukankah Anda akan gagal diambang kesuksesan? Sufang tersenyum tipis. Jangan khawatir, kakakmu. Selama aku bisa menyelinap masuk, aku akan bisa menyembunyikan diriku. Bahkan jika Dewa Iblis turun, dia tidak akan bisa menemukanku. Meskipun Mu Xing Feng merasa skeptis, dia tidak mengatakan apapun lagi. Penatua Agung Yun menghela nafas. Murid Daoiz Sufang tidak hanya memiliki bakat dan kekuatan yang menantang surga, tetapi keberanian dan kebijaksanaannya bahkan lebih mencengangkan. Dia benar-benar berani menyelinap ke kam ras Iblis tepat sebelum pertempuran menentukan ras abadi dan ras Iblis. Aku tidak bisa tolong kagumi dia. Sufang berkata, saya tidak punya pilihan selain melakukan ini. Apakah ini akan berhasil atau tidak, masih sulit diprediksi. Sufang akan mengingat kebaikan Penatua Yun dalam membawaku ke kam Iblis dan akan membalas budimu di masa depan. Seluruh Dao abadi tidak akan pernah melupakan kontribusi besar yang telah diberikan Grand Star Hall kali ini. Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada Daoiz Sufang sebelumnya. Penatua Agung Yun sangat senang menerima janji dari Sufang. Sufang berkata kepadamu Xing Feng, saudaramu, aku harus merepotkanmu sekarang. Pergilah ke dunia harta karun Daoku dan bersembunyi. Aku serahkan segalanya padamu. Mu Xing Feng mengangguk. Dia mengizinkan Sufang melepaskan aura ilahi harta karun ajaib dan menariknya ke dunia harta karun Dao. Sufang tidak ingin memperlihatkan keseluruhan kekuatannya di depan Mu Xing Feng, jadi dia tidak memasukkannya ke alam naga sejati. Sebaliknya, dia memasukkannya ke dalam Void Das Cauldron. Terima kasih atas masalahnya, Penatua Yun. Sufang terbang ke alam naga sejati. Kemudian, alam naga sejati berubah menjadi setitik debu dan terserap ke dalam tubuh tetua Agung Yun. Pada saat yang sama, Sufang menggunakan seni menyusut kehidupan untuk menyembunyikan alam naga sejati. Dengan cara ini, bahkan jika penguasa dunia iblis datang, dia tidak akan dapat menemukan alam naga sejati di dalam tubuh tetua Agung Yun. Terlebih lagi, Sufang dapat melihat semuanya dengan jelas dengan bantuan aura ilahinya. Jika ada bahaya, dia bisa melakukan intervensi kapan saja. Suara mendesing. Penatua Agung Yun merobek udara. Lebih dari sepuluh hari kemudian, Penatua Agung Yun tiba di kota abadi di garis pertahanan panjang Dao abadi. Karena olah bintang besar dapat berkomunikasi secara diam-diam dengan ras iblis, mereka secara alami memiliki saluran sendiri untuk meninggalkan Dao abadi dan memasuki kamras iblis. Penjaga kota ini adalah yang mulia abadi tingkat menengah dari kekuatan besar. Dia telah lama disuap oleh olah bintang besar untuk secara pribadi mengirim Penatua Yun keluar dari penghalang dan masuk ke jurang surgawi yang dibentuk oleh kekuatan alam yang memisahkan Penatua Yun dari ras iblis. Karena Sufang telah membunuh Tuan Muda Crimson Bright dari ras iblis, pertempuran terakhir akan segera dimulai. Tidak ada lagi penggarap Dao abadi dan ahli ras iblis yang memasuki jurang langit. Lima hari kemudian, garis depan ras iblis muncul di hadapan mereka. Area ini sudah menjadi area di mana pengintai ras iblis aktif. Penatua Agung Yun ditemukan dengan sangat cepat. Segera, lebih dari seratus ahli setan mengelilinginya. Ada juga pengintai iblis yang kembali ke kam untuk melapor. Sebelum para ahli iblis bisa mendekatinya, Penatua Yun mengeluarkan tanda hitam. Setelah mengaktifkannya, ia melepaskan sinar cahaya iblis yang berubah menjadi wajah dewa iblis yang ganas. Para ahli iblis mengepung Penatua Yun di tengah, tetapi mereka tidak menyerang. Asteris fu gelombang asteris. Yang mulia iblis alam dao tahap awal terbang dan berteriak dengan dingin, Pembudidaya dao abadi, mengapa anda memiliki token dewa iblis dari ras iblis? Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengintrogasi saya. Bawalah saya menemui atasan anda, kata Tetua Agung Yun dengan anggun. Kamu hanya mata-mata dari imortal dao. Beraninya kamu menjadi begitu sombong di depanku. Ikut denganku. Yang mulia iblis mencibir dengan jijik dan melepaskan gelombang ki iblis yang menyelimuti Penatua Agung Yun. Gelombang ki iblis ini bukanlah serangan atau belenggu. Sebaliknya, hal itu benar-benar membutakan Indra Penatua Yun, membuatnya sulit untuk melihat dan mendengar apa yang terjadi di luar. Di bawah pengawasan yang mulia iblis dan banyak ahli iblis, Penatua Yun perlahan terbang menuju garis pertahanan dan memasuki kamras iblis. Setelah serangkaian interogasi, Penatua Agung Yun dipimpin oleh sekelompok ahli iblis ke dalam kamras iblis. Indra Grit Elder Yun dibutakan oleh para ahli iblis. Sufang berada dalam bahaya dan tidak berani secara sembarangan menunjukkan kekuatan ilahi apapun. Karena itu, dia tidak bisa melihat situasi di kubur ras iblis. Setelah berjalan sekitar tiga hari, mereka sampai di jantung perkemahan ras iblis. Saat itulah Sufang membiarkan Penatua Yun melepaskan alam naga sejati dari tubuhnya. Alam naga sejati berubah menjadi setitik debu dan melayang turun dari lengan jubah Daois Tetua Yun. Ada banyak ahli iblis di sekitar, tapi siapa yang akan memperhatikan setitik debu sekecil itu? Sekelompok tentara ras iblis yang berpatroli lewat. Saat para prajurit ini memberi hormat kepada para ahli iblis, setitik debu yang merupakan alam naga sejati melayang ke sepatu seorang prajurit ras iblis. Prajurit ras iblis ini tidak menyadarinya dan terus berpatroli di alam naga sejati. Adapun Penatua Agung Yun, dia dibawa menemui ahli iblis yang bertugas menangani aula bintang besar. Dia sudah membuat pengaturan yang cermat untuk perjalanan ini. Dia secara khusus membawa sejumlah besar sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh ras iblis untuk berdagang dengan ras iblis. Melarikan diri bukanlah hal yang sulit baginya. Di kedalaman kam ras iblis. Itu adalah rumah batu sederhana yang dibangun dengan batu. Seorang kultifator ras iblis baru saja menyelesaikan misi patrolinya dan memasuki rumah batu. Tiba-tiba gelombang. Aura halus menyelimuti rumah batu itu. Setitik debu di sepatu prajurit ras iblis tiba-tiba melayang dan berubah menjadi bunga teratai tujuh warna. Prajurit ras iblis itu tercengang. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia langsung bereaksi dan hendak berteriak keras. Suara mendesing. Sesosok terbang keluar dari bunga teratai. Pada saat yang sama, Aura Ilahi menyelimuti prajurit ras iblis. Itu adalah Sufang. Setelah keluar dari alam naga sejati, dia segera melepaskan dunia yinyang. Aura Ilahi membelenggu prajurit ras iblis itu, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Sufang mengulurkan jarinya dan dengan ringan menepuk dahi prajurit ras iblis itu. Kekuatan elemen logam yang sangat tajam menembus kepala prajurit ras iblis. Otaknya dicincang menjadi pasta. Setelah memasukkan mayat prajurit ras iblis ke alam naga sejati, Sufang mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk merasakan segala sesuatu di luar rumah batu itu. Merasakan pemandangan ini, Sufang sangat terkejut di dalam hatinya. Dengan kemampuan kesempurnaan luar biasa Sufang saat ini, ditambah dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, dia dapat dengan jelas melihat segala sesuatu dalam jarak seratus ribu mil, termasuk aura para ahli ras iblis. Perkemahan ras iblis diselimuti oleh penghalang yang sangat besar. Iblis ki melayang dan menutupi langit. Di ruang yang gelap dan dingin, ada keheningan yang mematikan dan aura jahat. Rumah-rumah batu dan istana-istana tidak ada habisnya, berdiri tegak di atas tanah. Ada juga istana yang melayang di udara yang benar-benar berbeda dari bangunan imortal Dao. Iblis ki melonjak dan memancarkan aura jahat. Mereka yang tinggal di rumah batu adalah kultifator ras iblis biasa. Jumlah mereka sulit diperkirakan. Para ahli ras iblis tinggal di istana-istana itu. Tidak kurang dari seribu yang mulia iblis, yang membuat kulit kepala Sufang tergelitik. Di udara. Di istana terapung, bahkan dengan kemampuan penginderaan Sufang, dia hanya bisa merasakan aura samar di dalamnya. Sudah jelas betapa kuatnya para ahli ras iblis yang tinggal di dalamnya. Di salah satu istana, Sufang merasakan aura iblis yang mulia dewa barbar. Dia terkejut. Sufang memperhatikan bahwa kultifator yang dibangkitkan tidak tinggal di kedalaman kam ras iblis. Sebaliknya, dia tinggal di sisi kanan kam ras iblis. Di luar jangkauan penginderaan Sufang, dia hanya bisa melihat samar-samar ki kematian yang mengembun menjadi awan seperti timah di langit. Secara alami, dia tidak dapat menemukan di mana raja mayat hidup berada. Jumlah ahli ras iblis telah mengejutkan Sufang. Terletak di berbagai posisi kam ras iblis, ada 13 altar besar yang baru saja dibuat. Hal ini membuat Sufang gemetar ketakutan. 13 altar hitam masing-masing menempati area seluas 100 mil dan tingginya puluhan ribu kaki. Mereka meluas sampai keluar penghalang kam ras iblis dan langsung ke langit. Itu adalah dampak visual yang kuat. Di atas setiap altar ras iblis berdiri sebuah pilar besi hitam. Itu ditutupi dengan devil rune yang misterius dan aneh. Darah terus melonjak, dan wajah manusia muncul di dalam darah. Ekspresi mereka bisa berupa keputus asaan, kesakitan, atau raungan yang ganas. Mereka terlihat sangat aneh dan membuat bulu kuduk Sufang berdiri. Di tempat tiang besi itu berakar, terdapat genangan darah. Di dalam, darah dan tulang mengalir. Di samping kolam, tentara ras iblis memotong leher para pembudidaya Dao Abadi seperti menyembeli ayam. Mereka membiarkan darah mengalir ke kolam darah. Mati dibuang ke samping. Pemandangan seperti itu membuat kebencian Sufang melambung ke langit. Namun, bukan ini yang mengejutkan Sufang. 13 altar membentuk formasi yang sangat besar. Itu bukan untuk menyerang atau bertahan, tapi untuk komunikasi dan komunikasi. 13 pilar besi jahat memiliki kekuatan misterius dan jahat. Ada hubungan samar dengan akhir dunia besar. 1627. Tidak ada usaha, tidak ada hasil. Di altar di tengah kam iblis, seorang kultifator iblis muda duduk bersila di samping kolam darah. Itu adalah kenalan lama Sufang, Mingyan. Jadi begitu. Altar-altar ini jelas bukan hanya untuk pertunjukan. Melalui dialah ras iblis menciptakan altar-altar ini dan memperoleh koneksi dengan 10 ribu dunia. Mungkin sebuah bagian bisa dibuka, memungkinkan para ahli ras iblis dari alam atas untuk langsung turun ke dunia makro. Bisa juga para ahli ras iblis dari alam atas menggunakan altar untuk melintasi alam guna melakukan seni iblis tertinggi. Yang terakhir ini lebih mungkin terjadi. Mingyan berasal dari alam atas iblis. Dia tidak terlalu kuat, tapi dia telah menguasai beberapa teknik iblis tertinggi dari alam atas. Dia adalah satu-satunya yang dapat membangun hubungan antara alam atas dan iblis dari alam atas. Dunia yang hebat. Sufang menyadari dan terkejut. Karena perubahan di langit dan bumi, ruang di platform takdir yang menghubungkan Sekte Haocang Nasib Surgawi dan Jalan Ilahi Surga Segel telah dihancurkan. Sekte Haocang Nasib Surgawi tidak dapat lagi menerima dukungan dari alam atas. Para iblis tidak hanya bergabung untuk menghidupkan kembali para penggarap mereka yang kuat, tetapi mereka juga menerima dukungan dari para iblis dari alam atas. Dunia Dau Abadi, yang sudah mengalami kemunduran, berada dalam bahaya yang lebih besar sekarang. Hampir tidak ada harapan untuk menang. Cara terbaik adalah menghancurkan altar atau membunuh Ming Yan sebelum perang terakhir antara dewa dan iblis meletus. Tetapi karena altar ini sangat penting, bagaimana mungkin iblis tidak mengirimkan pasukan dalam jumlah besar untuk menjaganya. Saya akan ditemukan bahkan sebelum saya mendekati altar. Apa yang harus saya lakukan? Sekarang iblis memiliki cara yang begitu menakutkan, Sufang tidak dapat memikirkan ide bagus apapun. Dia bahkan merasa putus asa. Hah gelombang! Sufang menghela nafas panjang dan memaksa dirinya untuk tenang. Pertama, saya perlu menjalin kontak dengan Yang Mulia Dewa Barbar Iblis dan mencari tahu tujuan sebenarnya dari altar tersebut. Lalu, saya perlu mengetahui keseluruhan kekuatan iblis dan rencana pertempuran mereka. Baru setelah itu saya dapat membuat keputusan. Setelah menetap beberapa saat, Sufang mengambil keputusan dan melepaskan Wuling Goblin. Sebelumnya, ketika Kaisar Vermilion dan ahli Big Goblin lainnya dikirim kembali ke Square Heaven Great World, Sufang tidak mengizinkan Wuling Goblin untuk mengikutinya. Dari segi kekuatan sebenarnya, Wuling Goblin tidak sekuat Suhuang, Yang Mulia Monster Tongtian, dan Goblin besar lainnya. Dia paling mahir dalam kemampuan tipe bumi. Jika dia tetap berada di sisi Sufang, dia akan lebih berguna. Wuling Goblin menjelma menjadi wujud aslinya dan menelan Sufang ke dalam perutnya. Kemudian berubah menjadi sabuk batu dan bergegas keluar dari rumah batu. Ia bergerak cepat melalui pecahan bebatuan di tanah dan merangkak menuju istana tempat tinggal Demon Lord Barbaric God. Pada saat yang sama, Sufang melepaskan aura ketuhanan asal bumi dan teknik penyusutan kehidupan Tianji untuk menyembunyikan auranya. Selain itu, Wuling Goblin sangat berhati-hati. Kecuali para ahli ras iblis teratas yang dengan sengaja merasakan Wuling Goblin, para ahli ras iblis lainnya tidak dapat merasakan keberadaan Wuling Goblin sama sekali. Para ahli terkemuka dari ras iblis itu tidak akan pernah mengira bahwa seorang kultifator abadi akan begitu berani hingga menyelinap ke kedalaman kam ras iblis. Bahkan lebih mustahil baginya untuk terus-menerus memperhatikan situasi di dalam kam ras iblis. Lima hari kemudian, Wuling Goblin dengan lancar tiba di istana tempat tinggal setan yang mulia Dewa Barbar. Ia bersembunyi di antara pecahan batu di samping rumah batu. Sufang mentransmisikan roh primordialnya kepada yang mulia Dewa Barbar, Dewa Barbar. Setelah hening beberapa saat, suara roh primordial yang mulia iblis Barbar bergema di benaknya, Tuhan. Di mana kamu? Bagaimana kamu bisa mengirimkan suara roh primordialmu kepadaku? Sufang menghela nafas lega. Dia khawatir Demon Lord Barbaric telah melepaskan diri dari kendalinya seperti terakhir kali. Sebenarnya, Sufang tidak perlu khawatir. Roh primordial keduanya menggunakan metode iblis malam untuk mengendalikan kesadaran Dewa Barbar yang mulia iblis. Karena perubahan di langit dan bumi, yang mulia Dewa Barbar iblis telah terbangun dari keadaan tidak aktifnya. Pada saat yang sama, kendali roh primordial keduanya mengendur, menyebabkan yang mulia Dewa Barbar iblis kehilangan kendali. Dan metode Sufang untuk mendapatkan kembali kendali atas Dewa Barbar yang mulia iblis adalah kemampuan baru yang diperoleh dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Tidak peduli seberapa kuat roh primordial iblis malam, bagaimana bisa dibandingkan dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Meskipun yang mulia Dewa Barbar iblis adalah ahli puncak ras iblis kuno dan sangat kuat, dia tidak dapat melepaskan diri dari kendali teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Aku tepat di bawahmu, bawa aku ke istanamu. Sufang berkata dengan anggun. Tuan benar-benar datang ke kam iblis. Meskipun Demon Lord Barbaric God dikendalikan oleh Sufang, dia tidak kehilangan kecerdasannya. Ketika dia mendengar suara roh primordial Sufang, dia langsung terkejut. Sesaat kemudian, seorang ahli iblis pendek terbang keluar dari istana di langit dan mendarat di tanah. Itu adalah setan yang mulia Dewa Barbar. Ada banyak iblis yang ditempatkan di tanah. Mereka semua adalah kultifator dari klan manusia, salah satu dari dua belas klan iblis utama. Adapun Dewa Barbar Supremasi Iblis, dia adalah iblis leluhur klan manusia. Meskipun dia belum mendapatkan kembali kekuatan puncaknya setelah kebangkitannya, posisinya di klan manusia masih tertinggi. Kemunculan Demon Lord Barbaric God segera menyebabkan keributan di seluruh klan. Para petinggi klan manusia datang menyambutnya. Perang sudah dekat, saya secara khusus datang untuk memeriksa persiapan klan. Aku akan memeriksanya sendiri, kamu tidak perlu menemaniku. Yang Mulia Iblis Dewa Barbar melambaikan tangannya dan berkata, Setan Yang Mulia Dewa Barbar telah bangkit dengan bantuan perubahan di dunia. Di bawah pengaruh kekuatan si Ye Yang, pikiran dan kesadarannya menjadi kejam dan jahat. Dia memiliki kepribadian yang kejam. Setelah dia bangun, dia tidak pernah bertanya tentang masalah klan. Saat ini, dia sebenarnya sedang berpatroli dengan pemimpin klan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun eselon atas klan manusia bingung, siapa yang berani mempertanyakan iblis leluhur. Sebelumnya, ketika Sufang mundur tanpa perlawanan, Yang Mulia Iblis Kegelapan Barbar mengajukan pertanyaan. Akibatnya, ia hampir dibunuh oleh Dewa Barbar dan masih dalam kondisi terluka parah. Dengan contoh ini, siapa yang berani berbicara sembarangan? Setan Yang Mulia Dewa Barbar berputar-putar di tanah sebelum perlahan terbang kembali ke istana. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun selama seluruh proses. Setelah kembali ke istana, Yang Mulia Dewa Barbar Iblis mengaktifkan semua penghalang dan susunan di istana. Kemudian, dia menembakkan seberkas cahaya iblis dari telapak tangan kanannya. Sabuk batu jatuh ke tanah dari cahaya iblis dan dengan cepat berubah menjadi Wuling Goblin. Setelah itu, Sufang keluar dari tubuh Wuling Goblin. Salam, Tuan. Setan Yang Mulia Dewa Barbar berlutut di tanah dengan ekspresi tunduk dari lubuk hatinya. Melihat Yang Mulia Dewa Barbar Setan, Sufang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara emosional. Saat itu, Ketika Lau pertama kali menyebut Yang Mulia Dewa Barbar, Iblis ini seperti dewa di hati saya. Sekarang, Dia berlutut di kakiku, Menjadi budak di bawah kendaliku. Sayang sekali Lau masih dalam kondisi tertidur. Jika dia melihat adegan ini, Dia pasti akan terkesan dan bersyukur dengan pencapaian saya, bukan? Bangkit. Sufang da melambaikan tangannya dan berkata dengan anggun. Kemudian, Sufang bertanya, Dewa Barbar, Apakah ada pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit yang menghubungi Anda sebelumnya? Pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan Sebelumnya, Yang Mulia Iblis Gua dan Pembangkit tenaga Iblis Puncak Memasuki dunia dao abadi bersama-sama dalam upaya untuk membunuh Anda, Tuhan. Pada akhirnya, Pembangkit tenaga Iblis Puncak mati sementara Yang Mulia Iblis Gua melarikan diri sendirian. Belum lama ini, Seorang kultifator yang telah bangkit masuk ke bagian belakang kam iblis Dan melahap iblis dari dunia abadi. Pada akhirnya, Dia diangkat sebagai bawahan oleh Yang Mulia Gua Iblis. Kedua insiden ini membuat Eselon atas ras iblis Sangat tidak puas dengan pembangkit tenaga listrik yang telah dibangkitkan. Kedua belah pihak sangat tegang. Selain Eselon atas yang masih memiliki kontak satu sama lain, Eselon bawah dari ras iblis dan pembangkit tenaga listrik Yang telah dibangkitkan adalah saling bermusuhan, Konflik terus terjadi dan hampir semua kontak terputus. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan ingin menghubungi saya, Mereka tidak dapat memasuki wilayah ras iblis. Setan Yang Mulia Dewa Barbar perlahan menjelaskan. Jadi begitu. Su Fang dalam hati berspekulasi bahwa kultifator yang telah bangkit dan melahap dunia abadi Kemungkinan besar adalah Raja Kematian. Namun, mengingat betapa tegangnya hubungan antara iblis dan pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan, Su Fang tidak dapat memastikannya. Bahkan jika aku tidak dengan sengaja menabur perselisihan, Iblis dan pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan cepat atau lambat akan meletus dalam perang. Yang perlu aku lakukan adalah mengambil kesempatan untuk menyalakan api pada saat kritis, Su Fang tersenyum kejam. Kekejaman merembes dari matanya yang dalam. Su Fang terus bertanya, Dewa Barbar, untuk apa tiga belas altar yang dibangun oleh iblis? Jawaban Demon Lord Barbaric God tidak jauh berbeda dengan tebakan Su Fang sebelumnya. Mingyan, putra suci ras iblis, sebenarnya adalah utusan yang dikirim oleh iblis dari berbagai dunia ke dunia besar. Karena banyaknya batasan dan banyaknya sumber daya yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dari alam dewa ke dunia besar, Mingyan tidak terlalu kuat ketika dia tiba. Namun, penggunaan Mingyan bukanlah kekuatannya sendiri, tetapi untuk berkomunikasi dengan iblis dari berbagai dunia. Altar dibangun melalui Mingyan untuk berkomunikasi dengan iblis dari berbagai dunia, memungkinkan iblis dari alam atas menggunakan seni iblis tertinggi mereka untuk turun ke dunia besar. Hal ini memungkinkan Mingyan memiliki sebagian kekuatan iblis dari alam dewa untuk waktu yang singkat. Mengenai seberapa kuatnya dia, bahkan yang mulia Dewa Barbar iblis pun tidak yakin. Namun, satu hal yang pasti, Mingyan, yang memiliki kekuatan iblis dari berbagai dunia, tidak lebih lemah dari para dewa tertinggi di dunia besar. Setelah memastikan hal ini, hati Su Fang tiba-tiba tenggelam. Su Fang terus bertanya, bagaimana kekuatan iblis secara keseluruhan? Bagaimana mereka dikerahkan untuk perang ini? Jawaban yang mulia Dewa Barbar membuat Su Fang menghela nafas lega. Jumlah total iblis dan pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan jauh lebih sedikit daripada para pembudidaya abadi. Dalam hal ahli dao rilem, jumlah iblis jauh melebihi para pembudidaya abadi. Namun, para penggarap abadi memiliki dasar yang dalam yang tidak dimiliki oleh iblis dan penggarap yang dibangkitkan. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan iblis, mereka tidak akan dihancurkan oleh mereka. Adapun para dewa tertinggi di puncak alam dao, menurut pengetahuan yang mulia Dewa Barbar iblis, penguasa alam iblis telah menembus puncak alam dao belum lama ini dan satu langkah ke alam dewa. Di sisi lain, pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan memiliki dua dewa tertinggi di puncak alam dao. Dalam hal para dewa, para penggarap abadi tidak lebih lemah dari iblis. Namun, ini hanya apa yang dilihatnya di permukaan. Para iblis pasti mempunyai kekuatan atau metode tersembunyi lainnya yang bahkan tidak diketahui oleh yang mulia Dewa Barbar iblis. Itu jauh lebih dari apa yang dia lihat di permukaan. Karena yang mulia Dewa Barbar iblis tidak pernah bertanya tentang petinggi iblis setelah kebangkitannya, dia tidak begitu paham tentang penempatan iblis dalam perang ini. Yang mulia iblis Dewa Barbar berkata, dalam sepuluh hari lagi, para petinggi iblis, leluhur dari dua belas klan besar, dan pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan akan mengadakan pertemuan untuk membahas perang. Saya juga akan berpartisipasi pada saat itu. Pada saat itu waktu, guru secara alami akan dapat memperoleh penyebaran iblis secara rincin. Bagaimana bisa menangkap anak harimau tanpa masuk ke sarang harimau? Jika waktunya tiba, ajaklah aku bersamamu. Saya ingin melihat kekuatan iblis dengan mata kepala sendiri, serta penyebaran iblis secara mendetail untuk perang terakhir. Su Fang berkata dengan tegas. 1628 Menerima berita mengejutkan lagi dan lagi. Mendengar bahwa Su Fang akan menghadiri pertemuan para ahli terkemuka ras iblis, yang mulia Dewa Barbar iblis terkejut. Dia segera menasihati, Tuan, penguasa alam iblis pasti akan muncul, dan ahli terbaik dari ahli yang dibangkitkan juga akan muncul. Jika mereka menemukan Anda, saya tidak akan bisa melindungi Anda. Su Fang tersenyum tipis, tidak apa-apa. Karena saya berani pergi, tentu saja saya memiliki keyakinan untuk tidak ketahuan. Yang mulia Dewa Barbar iblis tidak bisa melawan keinginan Su Fang, jadi dia tidak mencoba menghalanginya. Selanjutnya, Su Fang mengeluarkan sejumlah besar pil dan benda spiritual untuk memberi hadiah kepada Yang mulia Dewa Barbar. Setelah Yang mulia Dewa Barbar iblis terbangun, dia belum pulih ke kondisi puncaknya, jadi Su Fang secara alami harus membantunya pulih. Pelet langit abadi Yin yang juga sangat berguna bagi ras iblis. Pada saat yang sama, Su Fang juga meminta Yang mulia Dewa Barbar iblis untuk mengumpulkan janin darah jiwa beku, berencana menggunakannya untuk mengolah laut darah mata air kuning, dengan harapan dapat meningkat pesat sebelum pertempuran terakhir. Bawakan aku janin darah jiwa beku. Sebagai iblis leluhur dari klan manusia, tentu saja mudah bagi Yang mulia Dewa Barbar iblis untuk mengumpulkan beberapa janin darah jiwa beku. Yang mulia Dewa Barbar iblis tidak perlu bergerak. Sebuah suara agung terdengar, dan dalam waktu kurang dari 30 napas waktu, Yang mulia iblis yang setara dengan ahli alam dao tingkat tinggi datang ke istana dan mempersembahkan janin darah jiwa es. Janin darah jiwa beku adalah sisa dari budidaya para ahli alam iblis menggunakan teknik penanaman, tidak semua iblis memilikinya. Di masa lalu, Su Fang telah membunuh ahli ras iblis yang tak terhitung jumlahnya dan memperoleh banyak janin darah jiwa beku, yang dia gunakan untuk mengolah laut darah mata air kuning. Ini juga alasan mengapa Yellow Springs Blue Sea bisa berubah begitu cepat. Namun, dengan laut darah mata air kuning yang dibudidayakan hingga tingkat tinggi, janin darah jiwa embun beku biasa tidak lagi berguna bagi Su Fang, ia membutuhkan janin darah jiwa embun beku yang bermutu lebih tinggi. Selain itu, mereka semua adalah sisa janin darah jiwa beku dari Yang mulia iblis alam dao. Su Fang tidak peduli dengan janin darah jiwa dingin dari Yang mulia iblis biasa, jadi dia memberikan semuanya kepada Gui-Gui. Dia hanya menyimpan lima janin darah jiwa dingin yang pernah digunakan oleh Yang mulia iblis alam dao tingkat tinggi. Su Fang memasuki alam naga sejati, dan bersama dengan Gui-Gui, mereka dengan liar melahap dan menyatu dengan janin darah jiwa beku, menyebabkan laut darah mata air kuning berubah dengan kecepatan yang mencengangkan. Adapun Yang mulia dewa barbar iblis, dia menelan pil yang diberikan Su Fang kepadanya dan pulih ke kondisi puncaknya. Janin darah jiwa beku melayang naik turun di dalam darah, hanya menyisakan darah yang mendidih. Janin darah jiwa beku tidak terlihat dimanapun. Di dunia gaib, banyak sosok ilusi yang dibentuk oleh Devil Qi yang padat. Mereka menyeringai mengerikan dan ingin melahap roh primordial Su Fang. Mustahil untuk mengatakan berapa banyak penggarap dan penggarap goblin besar yang telah dikonsumsi oleh kaum iblis, tetapi karena itu, janin darah jiwa dingin dipenuhi dengan niat jahat. Tentu saja, Su Fang tidak takut terpengaruh oleh pikiran jahat ini, tetapi dia memiliki pemahaman dan perasaan yang lebih jelas tentang sifat jahat ras iblis. Pada hari ketiga, darah tiba-tiba bergolak, dan tubuh fisik Su Fang mengembun dari tengahnya. Ada pergerakan di cincin penyimpanan Tuan Muda Chiming. Su Fang mengeluarkan cincin penyimpanan yang tampak seperti tulang. Itu adalah benda milik Tuan Muda Chiming dari ras iblis. Dia melepaskan pemikirannya ke dalam cincin penyimpanan Tuan Muda Chiming dan masuk lebih dalam ke dalamnya. Hanya enam dari dua belas raksasa gadli dimen jimat yang tersisa. Enam jimat lainnya telah hancur dan berubah menjadi cahaya darah, diserap dan dimakan oleh enam jimat lainnya. Enam raksasa gadli dimen talismen menggeliat terus-menerus, seperti monster yang terus-menerus melahap darah. Kelihatannya sangat aneh dan menakutkan. Setelah beberapa saat, kenam raksasa gadli dimen talismen berhenti melahapnya. Ukurannya tidak berubah, tapi aura di dalamnya menjadi lebih dalam. Hah gelombang. Su Fang dapat dengan mudah merasakan bahwa raksasa gadli dimen talismen dalam roh primordial keduanya masih utuh. Dia segera menghela nafas lega. Pada saat yang sama, Su Fang dipenuhi dengan antisipasi. Jika roh primordial keduanya benar-benar menjadi budak perang dewa iblis dan menjadi puncak eksistensi kaum iblis, kejutan macam apa yang akan terjadi. Sepuluh hari kemudian, Yang Mulia Dewa Barbar Iblis meninggalkan istana dan terbang menuju wilayah paling tengah dari Kamdevilfok. Dia tiba di istana yang diselimuti lapisan Ki Iblis. Dia melewati formasi susunan dan memasuki istana megah yang dipenuhi dengan Ki Iblis yang padat. Su Fang, yang bersembunyi di dalam tubuh Dewa Barbar Yang Mulia Iblis, menggunakan teknik penyusutan kehidupan Tianji untuk menyembunyikan oranya. Selain kekuatan ilahi Yang Mulia Dewa Barbar, bahkan seorang ahli demigod pun akan kesulitan merasakan keberadaannya. Su Fang meminjam kekuatan ilahi dan melihat segala sesuatu yang terjadi di luar dengan jelas melalui mata Yang Mulia Dewa Barbar. Seolah-olah dia secara pribadi berpartisipasi dalam pertemuan rahasia para ahli terkuat dari ras iblis. Istana itu suram. Dinding di sekelilingnya terbakar dengan api berwarna merah darah, menyebabkan seluruh istana terlihat lebih menakutkan dan aneh. Puluhan kursi batu ditempatkan di kedua sisi istana. Banyak ahli Devil Fog dan kebangkitan telah mengambil tempat duduk mereka. Mereka masing-masing menempati satu sisi dan jelas terpecah. Kedua belah pihak jelas-jelas menunjukkan permusuhan. Ada tiga kursi kosong di kursi utama. Mereka jelas dipersiapkan untuk penguasa kaum iblis dan dua demigod lainnya. Setan Yang Mulia Dewa Barbar adalah ahli puncak kuno dari kaum iblis. Dia terkenal karena kehebatan bertarungnya. Meskipun dia belum memulihkan kekuatannya sepenuhnya, hal itu tidak mempengaruhi posisinya di Devil Fog. Dia diatur untuk menjadi kursi kedua di pihak Devil Fog. Dia ditempatkan jauh lebih tinggi daripada Yang Mulia Iblis Chiao, yang merupakan komandan pasukan Devil Fog dan paman dari penguasa Devil Fog. Ketika semua kaum iblis dan ahli yang dibangkitkan telah tiba, Sufang menilai para ahli yang tiada tarannya di pihak kaum iblis. Dia merasa terkejut. Di antara para ahli Devil Fog dan kebangkitan, ada sebanyak delapan ahli puncak Daorilem. Mereka memiliki tiga lebih banyak dari sisi imortal Dao. Kita harus tahu bahwa satu ahli puncak Daorilem dapat mempengaruhi seluruh situasi pertempuran. The Devil Fog memiliki tiga lebih banyak dari sisi imortal Dao. Situasinya tidak menguntungkan bagi dunia Dao abadi. Bas, Gelombang Kultifator Buddha yang telah dibangkitkan yang pernah dilihat Sufang sebelumnya juga berada di pihak para ahli yang telah dibangkitkan. Aura di tubuhnya menyebabkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi Sufang bereaksi. Rune takdir Dao akhirnya terkondensasi menjadi bayangan dewa mayat hidup di celah ilahinya. Tuan mayat hidup telah berhasil menyusup ke para ahli yang telah bangkit. Penemuan ini memberikan kejutan yang menyenangkan bagi Sufang. Dewa mayat hidup telah menyusup ke eselon atas dari para ahli yang dibangkitkan, sementara kaum iblis memiliki dewa barbar yang mulia iblis. Rencana untuk memicu perselisihan internal antara kedua belah pihak setidaknya berhasil sebagian. Selama dia mengetahui waktu yang tepat dan memicu pertempuran besar antara kedua belah pihak, Dao abadi akan memiliki peluang. Tuan, hati-hati. Yang mulia dewa barbar iblis tiba-tiba menyampaikan pemikirannya kepada Sufang. Tiba-tiba gelombang. Udara di istana seakan membeku. Bahkan nyala api berdarah di dinding sekitarnya berhenti sejenak. Suara mendesing gelombang. Semua anggota Devil Fog dan ahli kebangkitan berdiri dari tempat duduk mereka. Ras iblis dan ahli kebangkitan di aula mana yang tidak jahat dan kejam. Namun saat ini, mereka semua penuh hormat dan hormat. Api jahat dan ganas mereka yang meluap-luap telah lenyap sepenuhnya. Tiga sosok berjalan keluar dari belakang istana secara berdampingan. Dengan bantuan penglihatan Demon Lord Barbarian God, Sufang melihat ketiga sosok itu. Dia langsung merasa darahnya membeku. Dia buru-buru menarik kembali penglihatannya yang sempurna. Pada saat yang sama, dia meningkatkan kekuatan takdir teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, takut ketiga ahli itu akan merasakannya. Ahli Setengah Dewa Di tengah-tengah ketiga sosok itu adalah seorang kultifator Devil Fog Parubaya. Di permukaan, dia tidak terlihat jauh berbeda dari seorang kultifator Immortal Dao. Bahkan tidak ada jejaki iblis atau aura jahat lainnya. Itu sangat kosong. Sufang sudah tidak asing lagi dengan aura takdir orang ini. Dia adalah eksistensi tertinggi dari kaum iblis di dunia besar, penguasa kaum iblis. Di sebelah kiri Lord of the Devil Fog adalah Blood Demon. Dia mengenakan jubah berwarna merah darah, dan matanya memancarkan aura kematian. Seolah-olah segala sesuatu di dunia ini akan layu dan mati ketika tatapannya melewati mereka. Di sebelah kanan Lord of the Devil Fog adalah seorang lelaki tua yang tampak seperti baru saja keluar dari makam. Dia berwajah manusia, tapi ada dua tanduk naga di kepalanya. Wajah dan kulitnya ditutupi lapisan sisik abu-abu yang mematikan. Tubuhnya membawa aura kematian dan naga ki yang sangat besar, dan seekor naga tulang samar-samar terlihat melayang di aura tersebut. Pakar ini bukanlah seorang kultifator yang telah bangkit, melainkan seekor binatang dewa yang telah bangkit, seekor naga dewa. Sufang pernah melihat ahli demigod sebelumnya. Penatua abadi dari rahasia surgawi adalah salah satunya. Namun, penatua rahasia surgawi yang abadi memberi Sufang perasaan misterius dan tak terduga. Ketiga eksistensi demigod tertinggi ini memberi Sufang perasaan tidak hanya akan kekuatan besar, tetapi juga kejahatan dan teror yang ekstrim. Bas dengungan-dengungan gelombang Aura penguasa kaum iblis menyebabkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi Sufang aktif terus-menerus. Krune Dao yang misterius muncul di kedalaman pikirannya dan di dinding lubang ilahinya. Setelah serangkaian kilatan, mereka akhirnya diringkas menjadi dua sosok yang jelas. Salah satu sosoknya adalah monster iblis abadi yang bersemayam di dalam roh primordial kedua. Penguasa kaum iblis jelas telah melakukan kontak dengan roh primordial kedua, dan lebih dari sekali, itulah sebabnya teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi diaktifkan. Hantu monster iblis abadi yang dibentuk oleh Rune Takdir Dao ditutupi oleh ki iblis yang padat. Wajahnya agak mirip dengan Sufang, tetapi penampilan dan temperamen keduanya sangat berbeda. Bahkan mereka yang sangat akrab dengan Sufang atau monster iblis abadi akan kesulitan untuk menghubungkan keduanya. Hantu lain yang dibentuk oleh Rune Takdir Dao terbakar dengan cahaya merah darah yang mengejutkan. Itu sangat mirip dengan Luo yang berada di blut jade di dalam tubuh Sufang. Orang ini tidak lain adalah anggota klan Luo, dewa dari dunia dewa. Jantung Sufang berdebar kencang, dan hampir melompat keluar dari dadanya. Roh primordial kedua adalah budak pertempuran dewa iblis yang telah dipelihara dengan hati-hati oleh penguasa rakyat iblis. Penguasa kaum iblis secara alami telah melakukan kontak dengannya, jadi Sufang tidak merasa aneh kalau dia bisa merasakan aura takdir roh primordial kedua dari tubuhnya. Dewa dari dunia dewa, yang telah mencari blut jades di seluruh dunia besar, sebenarnya telah melakukan kontak dengan penguasa kaum iblis. Ini merupakan kejutan dan kejutan besar bagi Sufang. Anggota klan Luo telah melakukan kontak dengan penguasa kaum iblis. Jika dia sudah menemukan giyok darah di kaum iblis, dia pasti akan pergi ke Sekte Hao Chang Amanat Surgawi dan mengambil dua giyok darah itu dariku. Apa yang harus kulakukan? Mengerjakan. Dewa dari berbagai dunia bukanlah seseorang yang dapat saya lawan saat ini. Saat hujan, airnya mengalir. Dao abadi sedang menghadapi bencana kehancuran, jadi bagaimana mungkin Sufang tidak terkejut dan khawatir. 1629 Tiga makhluk setengah dewa tertinggi mengambil tempat duduk mereka. Penguasa alam iblis menganggup ke arah iblis dan pembangkit tenaga listrik yang dihidupkan kembali. Baru pada saat itulah pembangkit tenaga listrik ini duduk dengan gemetar. Setiap orang. Penguasa alam iblis berbicara. Setelah diskusi Tuan ini dengan Tuan Mingba dan Tuan Longyan, kami telah membuat pengaturan yang tepat untuk perang ini. Hari ini, saya telah memanggil Anda semua ke sini untuk mengumumkan rencananya. Setelah Anda turun, segera bersiap untuk mengalahkan vaksi abadi dan meratakan dunia Dao yang abadi. Paman Chiao, umumkanlah. Penguasa alam iblis dengan santai melemparkan pecahan tulang putih yang melayang di depan penguasa iblis Chiao. Meskipun kekuatan Demon Soverein Chiao tidak terlalu tinggi, hanya setara dengan pangkat tinggi di alam Dao, dia adalah paman dari penguasa alam iblis dan anggota paling terpercaya dari klan kerajaan iblis. Tentu saja, dia bertugas mengumumkan rencana pertempuran. Demon Soverein Chiao mengirimkan seutas energi iblis ke tulang iblis. Segera, seberkas cahaya iblis melesat keluar dan membentuk gulungan gambar sepanjang 3 meter. Adegan yang ditampilkan adalah Kam Dao Abadi. Jika seseorang menatap gulungan itu sejenak, dia akan dapat melihat dengan jelas kekuatan para ahli abadi yang menjaga setiap bagian dari garis pertahanan, dari garis pertahanan yang sangat panjang, hingga kota abadi, benteng, dan kota abadi. Benteng, serta kekuatan para ahli abadi yang menjaga setiap bagian garis pertahanan. Seolah-olah ada seseorang yang berada di sana secara pribadi. Demon Soverein Chiao mengikuti peta dan meletakkan perintah yang tersegel di tulang iblis sejak lama. Dia dengan hati-hati membagi misi antara iblis dan pembangkit tenaga listrik yang dihidupkan kembali. Meskipun iblis itu kejam dan jahat, mereka paling mahir dalam pertempuran dan pertempuran skala besar. Mereka juga mengumpulkan banyak sekali pengalaman mengejutkan dari perang besar sebelumnya. Dalam hal ini, dunia Dao Abadi, yang seperti nampan berisi pasir lepas, jauh lebih rendah. Jika bukan karena kemampuan reproduksi iblis yang rendah dan populasi mereka yang kecil dibandingkan dengan pembudidaya Dao Abadi, dunia Dao Abadi akan hancur berkali-kali lipat. Su Fang, yang bersembunyi di dalam Demon Soverein Barbarian God, menekan keterkejutan di hatinya dan fokus pada gambar itu. Dia menghafal misi dan perintah yang ditetapkan oleh Demon Soverein Chiao di dalam hatinya. Demon Soverein Chiao membutuhkan satu hari penuh untuk menyelesaikan penugasan semua misi. Semuanya, misinya sangat jelas. Saya tidak perlu mengulangi apapun. Hukum ras iblis sangat ketat, jadi saya tidak akan mengulanginya. Pergi dan besiaplah. Penguasa alam iblis melambaikan tangannya. Dewa pengamuk senior, mohon tetap di sini. Ada yang ingin kukatakan padamu. Yang lainnya, kalian boleh pergi. Penguasa alam iblis melirik ke arah Yang Mulia Dewa Barbar dan berkata dengan anggun. Meskipun dia dengan sopan menyebut Yang Mulia Dewa Barbar iblis sebagai seniornya, ada keagungan yang tak tertahankan dalam nada bicaranya. Mungkinkah penguasa alam iblis telah menyadari sesuatu? Su Fang, yang bersembunyi di dalam tubuh Yang Mulia Iblis Dewa Barbar, merasakan hawa dingin di hatinya dan segera menjadi waspada. Pada saat ini, dia berada di tempat di mana kekuatan ras iblis paling terkonsentrasi, dan dia dikelilingi oleh pembangkit tenaga listrik teratas dari ras iblis. Jika penguasa alam iblis benar-benar melihat beberapa petunjuk, Su Fang tidak akan bisa lepas dari nasib ditindas oleh ras iblis, jadi bagaimana dia bisa gugup? Dua pembangkit tenaga listrik kebangkitan tingkat setengah dewa lainnya berjalan menuju bagian belakang aula tanpa mengucapkan sepatah katapun. Para ahli ras iblis dan ahli kebangkitan lainnya juga pergi satu demi satu. Hanya master alam iblis dan Dewa Barbar Yang Mulia Iblis yang tersisa di aula. Penguasa alam iblis memecah keheningan di aula, saya melihat Dewa Berserker Senior tampaknya sedikit linglung, bolehkah saya tahu ada apa? Yang Mulia Iblis Dewa Barbar berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada. Jejak rasa dingin melintas di mata dalam penguasa alam iblis, dan dia berkata dengan dingin, karena Dewa Berserker Senior tidak mau mengatakannya, saya tidak akan bertanya lagi. Namun, ada satu hal yang perlu saya tanyakan pada senior sebelum pertempuran terakhir antara Dewa dan iblis terjadi. Tolong tanyakan, Tuan alam iblis. Penguasa alam iblis menatap Yang Mulia Dewa Barbar Iblis dan berkata perlahan, Dewa Berserker Senior telah bangkit dengan bantuan perubahan di dunia. Saya ingin tahu apakah Anda masih iblis leluhur dari klan manusia kami, atau ahli yang dibangkitkan. Yang Mulia Iblis Dewa Barbar tercengang, apa maksud penguasa alam iblis? Penguasa alam iblis berkata dengan nada menakutkan, jika Dewa Berserker Senior masih menjadi iblis leluhur klan manusia, saya akan tetap memperlakukan Anda sebagai senior dan mempercayakan tugas-tugas penting kepada Anda. Namun, jika Dewa Berserker Senior adalah iblis yang dibangkitkan, setelah ras iblis menyapu dunia dao abadi, tidak hanya senior, tetapi semua ahli yang dibangkitkan di seluruh dunia besar tidak akan memiliki tempat tinggal. Yang Mulia Iblis Dewa Barbar terdiam sejenak, lalu berkata, kapanpun, aku akan selalu menjadi iblis leluhur klan manusia, bukan ahli kebangkitan. Itu bagus. Penguasa alam iblis mengangguk, membalik tangannya, dan melemparkan cincin tulang putih, ada setetes darah Dewa Iblis di cincin penyimpanan ini, ini dapat membantu Dewa Berserker Senior dengan cepat pulih ke kondisi puncaknya sebelum pertempuran. Darah Setan Dewa Mata dalam iblis yang Mulia Dewa Barbar bersinar dengan semangat, dan dia menyimpan cincin penyimpanannya. Dengan setetes darah Dewa Iblis ini, ditambah dengan ramuan sufang, dia tidak hanya bisa pulih ke kondisi puncaknya di era kuno, dia bahkan bisa menerobos. Setelah pertempuran, Dewa Berserker Senior akan bertugas menjaga kamras iblis. Pertama, Anda harus menjaga altar ilahi langit iblis, dan kedua, Anda harus waspada terhadap ahli yang dibangkitkan. Jika ada kesempatan, kamu harus memusnahkan para ahli yang dibangkitkan dalam satu gerakan. Yang Mulia Iblis Dewa Barbar terkejut, dan dia bertanya dengan bingung, Penguasa Alam Iblis ingin aku menjaga kamras iblis, di mana kamu, Minggan, dan Longyan, dua ahli demigot yang telah dibangkitkan. Penguasa Alam Iblis berkata, Minggan dan Longyan akan menuju ke Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga untuk menekan tetua agung Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga. Sedangkan bagi saya, saya secara pribadi akan berurusan dengan dua ahli demigot lainnya di kam dunia Dao Abadi. Yang Mulia Iblis Dewa Barbar terkejut, dan Su Fang bahkan lebih terkejut lagi. Bukankah Penguasa Alam Iblis membuat perjanjian dengan Vaksi Dao Abadi bahwa para ahli demigot dari kedua belah pihak tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran ini? Terlebih lagi, Penguasa Alam Iblis baru saja naik, bagaimana dia bisa menghadapi dua ahli demigot? Fraksi Dao Abadi juga memiliki tiga ahli pesilat setengah dewa, terutama tetua agung dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga. Dia menerobos ke puncak alam Dao 50 juta tahun yang lalu, dan kekuatannya tak terduga. Aku tidak memiliki keyakinan penuh, itulah sebabnya saya membuat perjanjian ini dengan Vaksi Immortal Dao. Sekarang saya memiliki keyakinan mutlak dalam meratakan Vaksi Dao Abadi dan membangkitkan pembangkit tenaga listrik, mengapa saya harus peduli dengan kesepakatan? Adapun dari mana kepercayaan diri saya berasal, Anda akan mengetahuinya setelah pertempuran. Tidak perlu bertanya. Penguasa alam iblis tersenyum percaya diri, lalu bangkit dan pergi karena malu. Yang mulia iblis Dewa Barbar merenung sejenak, lalu buru-buru meninggalkan Aula. Saya tidak menyangka mendapat informasi orang dalam yang begitu mengejutkan. Jika Vaksi Dao Abadi tidak mengambil tindakan pencegahan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Untungnya, saya menyusup ke kamras iblis, dan saya memiliki mata-mata yang kuat seperti yang mulia iblis Dewa Barbar. Sufang terkejut dengan rencana penguasa alam iblis, tapi di saat yang sama, dia juga senang. Setelah memilah rencana ras iblis dan penguasa alam iblis, Sufang menyegel kesadarannya dalam slip batu giok. Kemudian, dia mengatur agar Demon Lord Barbaric God menghubungi anggota guild pedagang Grand Star Hall di kam Demon Rache dan mengirim slip giok ke kam Immortal Dao dengan segala cara. Ini adalah masalah yang sangat penting. Pemimpin Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga tidak bisa dipercaya. Setelah berpikir sejenak, Sufang membuat batu giok lainnya tergelincir. Dari dua slip giok tersebut, satu untuk penguasa Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga, dan satu lagi untuk takdir tetua abadi. Sufang masih khawatir dengan penguasa Cakrawala Cerah Amanat Surga. Dalam salah satu dari dua slip batu giok, Sufang menggunakan aura takdir dari penguasa Cakrawala Cerah Mandat Surga sebagai sumbernya dan menggunakan seni menyusut takdir untuk menciptakan pembatasan roh yang baru lahir. Sedangkan untuk slip giok lainnya, Starherder Peak memperkuat segelnya dengan Faith Dao. Dengan cara ini, selain pemimpin Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga dan takdir tetua abadi, slip giok tersebut akan secara otomatis hancur dengan sendirinya jika ada orang yang mencoba menerobos batasan tersebut. Grand Star Hall sesuai dengan namanya sebagai guild pedagang nomor satu di dunia besar. Tidak hanya memiliki pengaruh di antara faksi Immortal Dao, itu juga memiliki pengaruh di antara ras iblis. Untungnya, Penatua Yun telah meninggalkan Sufang lokasi dan metode kontak rahasia di kam ras iblis jika terjadi keadaan darurat. Setelah Yang Mulia Dewa Barbar Iblis menyerahkan dua slip giok itu kepada penghubung, mereka dengan cepat dikirim ke faksi Immortal Dao melalui saluran rahasia guild pedagang. Begitu Tetua Agung Yun menerima slip giok itu, dia segera pergi menemui penguasa Cakrawala Cerah Amanat Surga. Dengan statusnya, tentu saja sulit baginya untuk bertemu dengan penguasa Cakrawala Cerah Amanat Surga, jadi dia hanya bisa memberikan slip gioknya. Demi kebaikan, Sufang benar-benar membuat kebohongan yang aneh untuk menipu kursi ini. Sungguh lelucon. Setelah penguasa sekte menerima slip giok dan menguraikan maksud yang ditinggalkan oleh Sufang, dia tidak bisa menahan tawa. Dia pikir dia siapa. Ia sebenarnya berbohong tentang memasuki kam ras iblis dan bahkan berhasil mengetahui rencana rahasia ras iblis. Bahkan Tetua Agung pun tidak bisa melakukannya, jadi bagaimana mungkin seorang kultifator Dao Rilem tahap awal seperti dia bisa melakukannya. Penguasa alam iblis ingin bertarung melawan dua keberadaan Dao Abadi yang tiada taranya sendirian. Sungguh tidak masuk akal. Tidak perlu terburu-buru. Hanya arrai surga hamparan luas yang membela fraksi Dao Abadi adalah sesuatu yang bahkan Grand Elder tertinggi tidak dapat menerobos bahkan setelah tiga tahun serangan terus-menerus. Raja alam iblis baru saja menerobos ke puncak alam Dao. Dia bahkan tidak bisa menembus susunannya, apalagi dua ahli demigod. Sufang pasti seorang pengecut yang ingin menghindari misi menyergap ras iblis. Itu sebabnya dia membuat kebohongan yang salah untuk menipu kursi ini. Dia benar-benar pantas mati. Setelah pertempuran, terlepas dari apakah dia hidup atau mati, kursi ini tidak akan melepaskannya dengan mudah. Penguasa cakrawala cerah amanat surga mendengus. Sinar cahaya ilahi keluar dari matanya, dan batu giyok itu hancur berkeping-keping. Tiba-tiba gelombang. Suara samar-samar terdengar dari kehampaan. Sufang mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan informasi rahasia ini, tapi kau malah mengabaikannya. Penguasa cakrawala cerah amanat surga, kebenar-benar mengecewakan orang tua ini. Kemudian, bayangan roh primordial dengan cepat mengembun. Itu adalah orang tua abadi, Tianji. Pak tua senior Tianji, mengapa kamu mengatakan itu? Mungkinkah patua senior Tianji menganggap serius informasi yang tidak masuk akal itu? Meskipun pemimpin sekte cakrawala cerah amanat surga mempertahankan sikap hormat di hadapan patua abadi Tianji, dia tidak kehilangan martabatnya sebagai pemimpin vaksin nomor satu dao abadi. Bayangan roh primordial orang tua abadi Tianji mendengus dingin, kamu tidak dapat melakukannya, atau bahkan memikirkannya, tetapi itu tidak berarti Su Fang tidak dapat melakukannya. Orang tua ini percaya pada anak laki-laki ini, dan ada star herding peak sebagai buktinya. Informasi dalam slip diok itu sepenuhnya benar. Jika Anda tidak percaya, dao abadi akan hancur total karena kebodohan Anda. 1630 Senior Tianji, Masalah ini Master sekte dari sekte bercahaya nasib surgawi sudah setengah menjalani hukumannya. Percaya atau tidak, segera ikuti informasi di slip diok dan lakukan penyebaran mendetail terhadap rencana ras iblis. Orang tua ini akan menghubungi si tua bangka di sektemu itu. Jika kamu berani membangkang, lelaki tua ini akan meminta si tua bangka itu untuk segera mencopotmu dari posisi Master sekte dan mencabut wewenangmu untuk memimpin perang iblis abadi besar ini. Jika si tua bangka itu tidak mendengarkan lelaki tua ini, lelaki tua ini akan langsung membunuhmu untuk mencegah dunia dao abadi dihancurkan di tangan orang idiot sepertimu. Pena tua abadi Tianji dengan kasar menyelah kata-kata Master sekte itu. Orang tua yang biasanya Rama itu mengungkapkan niat membunuhnya, menyebabkan Master sekte dari sekte bercahaya takdir surgawi gemetar. Dia tidak punya pilihan selain gigit jari dan berkata, kursi ini akan mengikuti pengaturan senior Tianji. Orang macam apa yang merupakan Master sekte dari sekte bercahaya nasib surgawi. Sekarang dia dimarahi dengan sangat kasar, dia tidak punya pilihan selain mencubit hidungnya dan menyetujuinya. Hatinya terbakar amarah, dan dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun terhadap penatua abadi Tianji. Sebaliknya, dia mengalihkan perhatiannya ke Su Fang, dan kebencian di hatinya terhadap Su Fang semakin meningkat. Perkemahan Ras Iblis Sekitar setengah tahun kemudian, Su Fang bersembunyi di alam naga sejati, terus-menerus melahap janin darah jiwa beku, berbagai pil, benda spiritual, dan sumber daya lainnya. Laut darah mata air kuning terus berubah, dan luas perairan darah mencapai 9000 kaki yang mencengangkan. Tidak hanya ukurannya bertambah, tetapi kemampuan melahap dan kekuatan reinkarnasinya, serta kemampuan untuk menggunakan berbagai kemampuan ilahi di laut darah musim semi kuning, dan kemampuan untuk membuat klon darah, terutama kekuatan pedang reinkarnasi musim semi kuning, juga telah meroket ke ketinggian baru. Su Fang sekarang hanya berjarak sehelai rambut dari kaisar besar mata air kuning, yang berarti bahwa wilayah air darahnya dan pemahamannya tentang teknik reinkarnasi mata air kuning belum mencapai tingkat kaisar besar mata air kuning. Setelah melahap janin darah jiwa beku dalam jumlah besar, luas air darah Gui-Gui juga telah mencapai 3000 kaki. Karena racun yang terkandung dalam air darah, dia sekarang bisa membunuh ahli dao rilem tingkat tinggi. Alam budidaya Su Fang juga dengan cepat menuju puncak alam dao dari tahap awal. Meridian ke-49 juga terus mengisi daya, dan dia masih membutuhkan pertemuan kebetulan tertentu sebelum berhasil dilahirkan. Berapa banyak yang dia dapat dari tuan muda cahaya merah tua? Suan, pangsit gulung leher Phoenix Dasijiehuanfanglu mugeya. Koin jelek, miau huaynau, lagu, apa-apaan, yue. Tapi besar, Suan Feng malas dan lelah. Potongan mawar memudar, mengetuk kayu ke langit, coklat tanah, ambil foto, apa? Perampot neon kosong jiaojun, sigma bukaku. Bawahan Su Fang, terutama seribu ahli yang baru saja diataklukkan, setelah menerima alat dan sumber daya tau Su Fang, kekuatan mereka secara keseluruhan telah meningkat pesat dalam waktu singkat. Alasan utamanya adalah para ahli ini tidak memiliki akses terhadap sumber daya tersebut di masa lalu. Itulah mengapa peningkatan mereka terlihat jelas dalam waktu singkat. Tentu saja, mereka tidak akan bisa berkembang dengan kecepatan yang mengejutkan di masa depan. Pada hari ini, ledakan. Aura yang mengesankan membubung ke langit dari istana klan Iblis Dewa Barbar. Aura ini dipenuhi dengan aura kuno, dan sangat kejam dan jahat. Setelah dilepaskan, ia mengenai pesona kam klan Iblis, menyebabkan pesona yang sangat kuat itu bergetar hebat. Aura jahat antara langit dan bumi bergetar, dan aura yang mengesankan menyebar ke segala arah. Klan Iblis Dewa Barbar terbang keluar dari istana. Tubuhnya yang pendek dan kecil memancarkan aura menakutkan yang memandang ke bawah ke langit dan bumi. Aura di tubuhnya bukan lagi aura Iblis Surgawi, melainkan aura Dewa Iblis yang hanya dimiliki oleh klan Iblis dari segudang dunia. Klan manusia di bawah merasakan tekanan yang tak tertandingi, seolah-olah mereka sedang menghadapi Dewa Iblis kuno. Mereka semua berlutut dan membungkuk. Para ahli klan Iblis di istana jauh dan para penggarap klan Iblis di tanah semuanya sangat terkejut. Dengan bantuan setetes darah Dewa Iblis dan sejumlah besar ramuan, klan Iblis Dewa Barbar pulih ke puncak alam dao tingkat tinggi. Selain itu, dia sedikit lebih kuat dari para ahli puncak klan Iblis biasa. Dengan kata lain, dia tidak sekuat ahli puncak demigod dari dunia yang lebih besar. Klan Iblis Dewa Barbar yang terkenal dari zaman kuno telah kembali. Dengan ahli seperti Dewa Barbar, kami lebih percaya diri dalam menyapu dunia dao abadi dan bahkan memecahkan masalah kebangkitan ahli. Penguasa alam Iblis merasakan terobosan klan Iblis Dewa Barbar dan tidak bisa menahan senyum sinis. Dia sangat senang. Klan Iblis Dewa Barbar benar-benar berhasil menembus kondisi puncak sebelum pertempuran besar. Ini bagus. Dengan ini, rencanaku lebih percaya diri untuk berhasil. Su Fang juga sangat senang. Terobosan klan Iblis Dewa Barbar tidak berbeda dengan memiliki kartu truf tambahan di tangannya. Perubahan langit dan bumi adalah bencana bagi dunia dao abadi. Dalam bencana apokaliptik ini, kekuatan seseorang sangatlah kecil sehingga bahkan Dewa pun tidak akan mampu mengubah apapun. Su Fang sangat jelas bahwa meskipun dia memiliki bakat, kekuatan, kemampuan ilahi, dan artefak dao yang menantang surga, dia tidak akan dapat mengubah apapun. Namun, menunggu kematian bukanlah karakter Su Fang. Bahkan jika dia tidak dapat melihat sedikitpun harapan, dia akan melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan peluang tipis itu. Oleh karena itu, Sekte Hao Chang Amanat Surgawi telah menugaskannya sebuah misi tanpa peluang untuk bertahan hidup. Su Fang Ming tahu bahwa Sekte Hao Chang Amanat Surgawi ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkannya, tetapi dia masih pergi ke Kam Iblis untuk memperjuangkan kesempatan bertahan hidup demi Dao Abadi. Saat ini, setelah kerja keras Su Fang, dia sudah bisa melihat harapan untuk membalikkan keadaan. Bagaimana mungkin Su Fang tidak bahagia? Sekitar sebulan kemudian, suara terompet yang tumpul terdengar di Kam Ras Iblis. Suaranya naik dan turun dan menyatu menjadi satu suara. Aura pembunuh melonjak ke langit, menyebabkan warna langit berubah. Ras Iblis adalah orang pertama yang memulai pertempuran terakhir antara dunia Dao Abadi dan Ras Iblis. Mulai hari ini dan seterusnya, Ras Iblis akan sepenuhnya menghapus perseteruan darah dari dunia Dao Abadi besar sebelumnya. Tidak akan ada dunia Dao Abadi di dunia besar, hanya alam Iblisku. Ratakan dunia Dao Abadi, bunuh. Penguasa alam Iblis muncul di langit di atas Kam Ras Iblis. Suaranya membawa keagungan tertinggi dan niat membunuh, menyebar ke seluruh Kam Ras Iblis. Bunuh, bunuh, bunuh. Raungan penuh kegembiraan dan kejahatan mengguncang langit. Saat berikutnya, Banyak Ras Iblis dan para ahli yang dibangkitkan memimpin pasukan para penggarap Ras Iblis, para penggarap yang dibangkitkan, goblin besar, dan para penggarap Ras Iblis untuk membentuk pasukan. Mereka berkumpul di langit seperti awan gelap, menutupi langit. Ki Iblis dan Ki Kematian berkumpul membentuk lautan luas yang hampir menutupi seluruh langit. Pasukan Ras Iblis menyerang dengan anggun. Menurut rencana mereka sebelumnya, mereka melonjak menuju garis pertempuran panjang dunia Dao Abadi seperti tsunami. Mereka ingin menelan garis pertahanan dunia Dao Abadi dan kemudian menghancurkan dunia Dao Abadi dalam satu gerakan. Saat pasukan Ras Iblis maju menuju garis pertahanan dunia Dao Abadi, Dewa Mayat Hidup diam-diam meninggalkan pasukan kultifatornya yang telah bangkit dan menuju ke kedalaman Kam Ras Iblis. Hingga saat ini, Tuan Mayat Hidup belum bisa menghubungi Sufang. Dia hanya bisa mengikuti perintah Sufang ketika dia pergi dan menyusup ke dalam Kam Ras Iblis. Dia akan mencoba menghubungi yang mulia Dewa Barbar Iblis dan yang mulia Dewa Barbar Iblis. Jika itu benar-benar tidak berhasil, dia akan bertindak sendiri dan mencoba membunuh para ahli Ras Iblis dan memicu konflik antara Ras Iblis dan para ahli yang dibangkitkan. Pada saat yang sama, Sufang juga terbang keluar dari dunia naga sejati. 13 altar semuanya dijaga oleh banyak ahli Ras Iblis. Altar itu sendiri juga memiliki pertahanan yang kuat. Ini bukan apa-apa. Masalah terbesarnya adalah sekali kita menyerang, kita pasti akan membuat takut penguasa dunia Iblis. Pada saat itu, apalagi menghancurkan altar, bahkan melindungi diri kita sendiri pun akan menjadi masalah. Jangan pedulikan altar untuk saat ini. Pertama, kita harus menemukan cara untuk memicu konflik internal antara Ras Iblis dan para ahli yang dibangkitkan dan menciptakan kekacauan. Sufang melepaskan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Dia mencoba yang terbaik untuk merasakan pergerakan di kam Ras Iblis dan dengan sabar menunggu kesempatan. Perkemahan Dunia Dao Abadi Memanfaatkan bahaya jurang surgawi, kota abadi, benteng, dan benteng yang diciptakan oleh kemampuan ilahi tertinggi terhubung untuk membentuk garis pertahanan yang luas dan tak ada habisnya. Saat ini, kam benar-benar sunyi. Tidak ada satu orang pun yang terlihat. Kam immortal Dao World yang luas seperti kota kosong. Para eselon atas dan ahli dunia Dao Abadi berkumpul di tengah garis pertahanan. Ini adalah pertahanan utama Dunia Dao Abadi dan juga area di mana pasukan Ras Iblis memfokuskan serangan mereka. Us, gelombang. Aliran udara yang kacau di jurang surgawi tiba-tiba menjadi lebih ganas dan kacau. Ribuan kapal perang pemecah petir melakukan perjalanan melalui aliran udara dan berhenti lebih dari 100 mil jauhnya dari kam Dunia Dao Abadi. Unggulan Chiao, komandan pasukan klan Iblis, juga ada di antara mereka. Kemudian, pasukan Iblis yang tak terhitung jumlahnya dan ahli yang dibangkitkan muncul di belakang kapal perang yang memecah petir seperti awan gelap. Perkemahan Dunia Dao Abadi masih sunyi. Batas luas itu berisi kekuatan Dao surgawi misterius yang mengaburkan pandangan Ras Iblis dan menyulitkan mereka untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Batas Dunia Dao Abadi tampaknya menjadi lebih kuat. Chiao merasakan bahwa Batas Dunia Dao Abadi berbeda dari sebelumnya. Tampaknya hal itu telah menyatu dengan dunia dan memberinya perasaan ketakutan yang tak terlukiskan. Seorang ahli puncak Ras Iblis di sebelah Chiao mencibir dengan nada menghina. Para penggarap Dunia Dao Abadi telah lama ketakutan. Mereka hanya berani bersembunyi di dalam batas. Huh, tidak peduli seberapa kuat batas itu, pada akhirnya batas itu akan dilanggar. Tuan Chiao, beri perintah untuk menyerang. Chiao menghilangkan keraguannya dan memberi perintah untuk menyerang. Ribuan kapal perang pemecah petir menyerbu menuju garis pertahanan Dunia Dao Abadi dengan aura yang dapat menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Kemudian datanglah pasukan Iblis berkekuatan 30 juta orang dan para ahli yang dibangkitkan. Mereka melonjak seperti banjir yang dilepaskan dari bendungan. Pasukan ini tidak berjumlah besar dalam pertempuran sebesar ini, tapi mereka semua adalah elit di antara ras Iblis dan para penggarap kebangkitan. Para ahli sejati dari ras Iblis belum bergerak. Ini belum waktunya bagi mereka untuk bergerak. Boom-boom-boom. Kapal perang pemecah petir menyerbu ke perbatasan dengan mudah, diikuti oleh pasukan ras Iblis. Lapisan kabut muncul di perbatasan, menelan ribuan kapal perang pemecah petir dan pasukan berkekuatan 30 juta orang seperti monster raksasa. Keheningan yang mematikan. Chiao dan petinggi ras Iblis lainnya punya firasat buruk. Sekitar dua jam kemudian. Kabut di perbatasan berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan lapisan mayat Iblis dan ahli yang dibangkitkan, serta kapal perang pemecah petir yang rusak. Itu, formasi meru bercahaya. Api Iblis menyala di mata Chiao. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan.